sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap berada dalam kondisi yang sehat selalu. Amin. Nah, acara ini merupakan acara yang merupakan serangkaian webinar dalam rangka 3 in 1 yang diselenggarakan oleh Laboratorium Manajemen Produksi Dalam Operasi, Manajemen Produksi Operasi Dalam Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kemudian pada kali ini akan mengusung topik penerapan MRP pada ERP dalam menunjang bisnis proses perusahaan. Nah, susunan acara pada hari ini adalah opening. Kemudian kita lanjut ke sesi utama, yaitu diskusi. Dan pada tanggal 17 Mei yang berbahagia ini akan dipandu oleh Ibu Anissa Aprilia SPMP MBA gitu. Dan untuk itu, marilah kita mulai dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, oke. Jadi kita langsung masuk ke acara inti tanpa mengambil waktu lagi. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam. Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Selamat sore juga buat Bapak Ibu dosen sama Bu Nindi dan teman-teman mahasiswa. Apakah bisa langsung dimulai, Bu Novi? Ya, bisa dimulai. Ya, terima kasih. Sebelumnya nanti minta tolong kepada Mbak Ella untuk share PPT-nya dari Bu Nindi. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Nindi, Bu Novi, mohon maaf, bahwa Bu Nindi Nareswari ini berasal dari PT SIGMA Cipta Caraka atau Telkom SIGMA yang termasuk dalam Telkom Group Jakarta-Indonesia. Beliau sebagai Head Section of Functional Management Operations dan juga SAP Project Manager dan SAP PM Consultant. Dan ini juga sudah tersertified. Beliau alumni dari Brawijaya University di tempat kita dan juga dengan National Pintung University of Science and Technology Taiwan. Jadi beliau merupakan rulusan dari double degree UB dan NPUSD atau National Pintung University of Science and Technology. Beliau akan memaparkan materi dengan judul terkait dengan Application of MRP on ARP in Supporting the Company Business Process. Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum familiar terkait dengan MRP. MRP itu singkatan dari Material Requirement Planning, sedangkan ERP adalah Enterprise Resource Planning. Nanti di dalamnya juga terkait dengan inventory, ada capacity planning, juga terkait dengan scheduling. Dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Nindi. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Nindi untuk memaparkan materi dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Silakan Bu Nindi. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Departemen Sosial Ekonomi atau yang wakili di sini. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Agribusiness atau yang mewakili. Dan juga untuk seluruh dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi agribusiness. Dan juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada sisi 3-in-1 program 2022 untuk agenda sitting professor dan practitioner. Jadi dalam rangkaian course operation management of agribusiness ini di mana siang hari ini saya senang sekali bisa berkesempatan untuk bisa sharing ilmu yang saya miliki. Utamanya kaitannya dengan application of MRP on ERP in supporting the company's business process. Jadi semoga rekan-rekan yang hadir di siang hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Allah di tengah pandemi COVID yang mungkin mulai meredah ya tapi masih ada keterbatasan social distancing yang memang kita perlu tetap untuk saling jaga. Tapi nanti semoga kedepannya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beraktifitas normal seperti biasanya. Oke, mungkin karena pepatah bilang tak kenal maka kenalan ya. Jadi perkenalkan saya di sini adalah Lalitia Nindya Nareswari tapi biasanya dipanggil Nindi gitu. Jadi singkatnya Nindi Nareswari. Jadi mungkin sedikit saya peparkan terkait profil saya. Jadi saya ini kelahiran Malang gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya saya lulusan dari Brawajaya University dan juga kebetulan dulu dari kampus dapat BSC SPA fast track untuk double degree. Jadi sembari S1, Nyan BS2 juga dan untuk lanjutan di luar negerinya dapatnya di NPUST Taiwan. Seperti itu. Kemudian untuk mengawali karirnya dulu saya sebagai SAP PM konsultan. Jadi SAP ini apa sih gitu ya. Jadi SAP ini salah satu produk ERP. mungkin kalau teman-teman itu kenalnya seperti Microsoft gitu ya. Nah, SAP ini juga salah satu software terbesar ya di dunia tapi dia fokusnya di sisi bidang ERP-nya gitu. Nah, dari konsultan SAP ini saya mulai belajar ya. Belajar banyak segala bentuk manfaat dan aplikasi ERP pada perusahaan-perusahaan besar baik BUMN dan juga swasta maupun multinational company. kemudian setelah menjadi SAP PM konsultan saya berkarya lagi menjadi SAP project manager. Jadi di mana di situ saya memanage untuk implementasi ERP pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi di situ saya melakukan kontrol ya. Jadi jangan sampai nih perusahaan udah bayar mahal-mahal untuk aplikasi ERP ternyata malah tidak bisa menekan biaya dan tidak bisa meningkatkan revenue. Karena harapannya malah dengan implementasi software yang sangat bagus ini ini bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga pastinya akan meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Jadi secara proses, secara perhitungan itu seharusnya ketika kita sudah memiliki sistem atau software yang benar-benar baik yang bisa melakukan provide laporan yang sangat baik itu sudah diminimalisir adanya human touch dari sistem tersebut. Jadi biarkan sistem itu bisa bekerja, dirunning jadi dari human ini hanya sebatas melakukan feeding data dan kemudian melakukan analisa dari sistem tersebut. Kemudian, mohon maaf, ini nanti untuk materinya akan ditampilkan dari Ibu Anissa ya? Oh iya, boleh akan saya share screen? Coba Atau tolong Bu Ella, ada Bu Ella? Oke, mungkin sambil menunggu saya sedikit lanjutkan ya jadi sampai tadi saya ada di posisi start project manager dan sekarang di sini saya sebagai head section of functional managed operation di Telkom Sigma dengan total pengalaman 7 tahun, 9 bulan di bidang ERP ini ini saya saat ini memanage lebih dari 30 perusahaan besar yang menggunakan ERP-CP dan di sini saya bertugas untuk bisa memberikan support dan juga layanan bisnis proses agar bisa tetap terjaga dengan baik dan mungkin kalau dibutuhkan adanya enhancement-enhancement itu juga bisa kami bantu agar sistem ini nggak saklek gitu ya berjalannya tapi bisa berubah menyesuaikan kebutuhan yang ada di dalam bisnis proses yang sedang berjalan gitu tapi tetap menekankan menekankan poin best practice artinya perusahaan itu harus selalu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dan juga ketika dilakukan audit oleh audit eksternal itu juga tidak ada temuan dari hasil running transaction yang sudah dilakukan pada sistem jadi harapannya mereka juga secara laporan itu sudah compliance dan tidak ada lagi temuan dari auditor oke mungkin untuk jadi ini sedikit tadi untuk profile saya untuk selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan pembahasan terkait agenda kita di siang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan jadi yang pertama itu adalah pemaparan singkat terkait company profile Telkom Sigma kemudian yang kedua itu adalah terkait pemaparan dari overview dari ERP khususnya untuk SAP kemudian yang ketiga ini adalah pembahasan terkait MRP, ERP, and its function on company's business process dan mungkin yang terakhir nanti kita akan ada sesi tanya-jawab terkait hal yang ingin ditanyakan seputar MRP dan juga ERP jadi mungkin sembari saya memuparkan materi nanti kalau ada pertanyaannya dari teman-teman sekalian bisa langsung ketik di chat aja takutnya ada pertanyaan yang ingin ditanyain terus keburu lupa nanti kalau nunggu sesi terakhir jadi lupa nih tadi mau menanya apa gitu jadi mungkin bahasan kita kali ini lumayan berat ya berat tapi bukan beban hidup keluarga tapi beratnya ini karena kita akan membahas aplikasi teori MRP mungkin yang teman-teman ini akan bisa jauh lebih paham ya karena secara teori akan didapatkan di bangku perkuliahan yang mana MRP ini akan diaplikasikan pada sistem ERP yang sensinya itu akan sangat menunjang kelancaran bisnis dari sebuah perusahaan jadi tapi saya disini mungkin sebisa mungkin saya kemas untuk bahasa-bahasa yang mudah dipahamin ya karena memang bahasa itu kadang sulit banget dipahamin nanti tapi saya coba untuk bisa sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dan kalau dirasa terlalu cepat nanti bisa diinformasikan aja ya untuk speednya nanti bisa saya sesuaikan oke baik untuk slide selanjutnya yaitu mulai dari pembahasan pertama itu terkait company profile dari Telkom Sigma jadi Telkom Sigma ini adalah the leading end to end IT solution company yang ada di Indonesia dimana kami itu memiliki visi sebagai the preferred digital transformation partner dan mungkin teman-teman masih asing ya mendengar kayak apa sih Telkom Sigma ini apanya Telkomsel atau siapanya Telkom Indonesia gitu ya untuk next slide ya disini jadi Telkom Sigma itu adalah salah satu dari anak perusahaan dari Telkom Indonesia jadi kita masih satu sister company ya dengan Telkomsel gitu sesama anak perusahaan dari Telkom Indonesia jadi memang untuk Telkom Sigma sendiri ini fokus di bidang IT dan salah satunya saya ini berkecimpung di bidang ERP-nya jadi ini sebenarnya bisa jadi insight ya untuk teman-teman khususnya mungkin punya nih passion di bidang IT bisa nggak ya berkarya atau kerja di bidang IT gitu dan kalau bisa itu bisa masuk pintunya kalau mana ya apply posisinya apa ya karena mungkin secara ilmu kan ini udah deep banget ya udah tahu seluk-beluk pertanian itu seperti apa gitu tapi untuk skill IT-nya masih sebatas passion dan belum paham gitu nah mungkin saya bisa jawab bisa aja gitu ya untuk bisa terjun di dunia IT gitu jadi mungkin untuk teman-teman nih yang saat ini masuk kuliah karena passionnya mungkin karena disuruh sama bapak ibunya atau ternyata ngikutin gebetannya gitu ya tapi sebenarnya passionnya di bidang IT itu pokoknya harus tetap semangat aja kuliahnya karena dengan expert di bidang IT teman-teman nih bisa juga kok berkarir lewat jalur konsultan namanya jadi secara ilmu pertaniannya mungkin udah hatam banget nah disitu akan sangat membantu kalau teman-teman bisa menjadi konsultan fungsional karena sangat penting ya untuk teman-teman bisa paham bisnis proses dan untuk teknisnya nanti secara skill dan ilmunya itu akan dibantu dari teman-teman kita di bidang IT ya seperti teman-teman programmer itu akan bekerja sama antara tim teknis dan juga fungsional jadi harapannya di sisi siang hari ini selain bisa sharing knowledge semoga teman-teman juga bisa punya insight juga ya bisa semangat gitu cari peluang-peluang besar dan gitu rejeki sekiranya bisa masuk di situ karena bahkan selevel perusahaan plantation yang swasta seperti Wilmar mereka memang fokus di perusahaan plantation tapi mereka pun juga punya anak perusahaan yang fokus di consulting untuk IT-nya sendiri jadi perusahaan consultingnya Wilmar itu juga cukup besar ya dan ternama untuk melakukan implementasi dan juga support ERP itu di berbagai perusahaan plantation maupun lintas di luar dari plantation seperti perusahaan manufacturing lainnya jadi seperti yang saya bilang tadi jadi ERP ini sebenarnya adalah nyawa dari sebuah perusahaan perusahaan besar ya apalagi karena untuk perusahaan apalagi yang dia mau IPO di bidang di saham gitu ya mereka pasti harus menggunakan trusted IT software karena di situ adalah kepercayaan investor itu juga akan semakin meningkat gitu karena resiko dari manipulasi data itu hampir tidak ada ya jadi kalaupun sampai ada itu akan menjadi tugas auditor eksternal untuk bisa memberikan temuan atas anomali-anomali laporan yang disajikan oleh perusahaan baik untuk slide selanjutnya ya jadi Rekom Sigma ini kami berkantor pusat di Jakarta gitu ya dan juga ada di Tangerang Selatan jadi kalau yang di Jakarta ini kami satu gedung bersama dengan anak perusahaan Telkom yang lainnya itu ada di Telkom Maman Maktowar sedangkan untuk headquarter kami yang ada di Tangerang Selatan itu kami ada data center juga ya di sana sama seperti di Surabaya Sentul dan juga Bali tetapi sampai saat ini selama pandemi berlangsung Telkom Sigma ini masih memberikan memberikan fleksibilitas dalam bekerja untuk karyawan jadi kebetulan saya ini udah setahun ini lagi di Malang jadi masih walk from home dari Malang untuk bekerja dan beraktifitas seperti biasa tetapi ya cukup hadir melalui Zoom seperti itu ya yang penting gak ngilang gitu ketika dicari untuk slide selanjutnya jadi untuk bisnis portfolio Telkom Sigma sendiri itu kami fokus ada di tiga hal yaitu ada cloud solution IT service dan juga digital solution nah untuk saya sendiri karena saya berdiket cimpung di bidang IRP ya khususnya SAP gitu jadi saya tuh masuk di area IT service untuk transform governance and operation and also to align the IT investment with business operation gitu jadi oke next selanjutnya dan terakhir ini terkait profil dari Telkom Sigma itu sendiri ya jadi ada beberapa customer yang sudah kami layani ya khususnya untuk bidang IRP-nya itu dimana salah satunya adalah perkebunan Nusantara jadi mungkin kalau rekan-rekan kemarin hadir ya di sesi dengan Pak Rian dari PTPN 12 PTPN 12 ini salah satu perusahaan plantation yang sudah sukses menggunakan IRP SAP jadi dimana PTPN ini kan memfokuskan perusahaan pada operational level excellence-nya sehingga dari situ dia mampu meningkatkan produksi dan juga produktivitas dari komoditi utamanya PTPN itu ya yang akhirnya berdampak pada semakin baiknya kinerja finansial perusahaan nah selain itu PTPN ini juga atas pesatnya pengembangan IT-nya yang cukup memang berani dan cukup advance gitu salah satunya adalah dengan melakukan implementasi IRP SAP pada holding perkebunan Nusantara ini berhasil meraih penghargaan juga sebagai top IT implementation on agribusiness sector jadi penghargaan yang didapat PTPN ini dikarenakan kesuksesan mereka dalam implementasi SAP ini mereka dapatkan di ajang top IT award tahun 2017 yang digelar di Jakarta pada Oktober di 2017 jadi disini mungkin teman-teman bisa dapat insight bahwa IRP ini benar-benar bisa menunjang bisnis proses dari sebuah perusahaan jadi baik kaitannya di sisi laporan keuangannya terus maupun performansi perusahaan di mata investor dan juga untuk stakeholder lainnya dan MRP disini ini adalah bagian mungkin bagian kecil ya dari rumitnya atau kompleksnya sistem IRP gitu dan MRP ini juga turut andil yang sangat besar dalam memberikan support pada proses bisnis yang ada di perusahaan baik untuk slide selanjutnya disini saya lanjutkan ya untuk pemahasan kedua yaitu terkait overview of IRP yaitu enterprise resource planning jadi kalau dilihat dari definisinya sendiri IRP ini adalah sistem informasi yang sangat kompleks jadi dapat dan sangat bisa membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis prosesnya secara best practice dan untuk dapat melakukan otomatisasi dan mengintegrasikan tiap-tiap bisnis proses yang dijalankan jadi kita bisa menyajikan manajemen reporting tools yang relevan real time dan juga terpercaya karena ujung-ujungnya semua data yang kita kumpulkan semua bisnis proses yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah kita bisa mendapatkan manajemen report yang bisa merepresentasikan ini perusahaan saya sedang sehat gak sih dan apakah laporan keuangan yang saya miliki ini bisa menarik investor-investor untuk bisa menanamkan sahamnya di perusahaan saya jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya jadi di mana sistem yang baik itu sebisa mungkin human touch itu harus diminimalisir jadi biarkan sistemnya bekerja biarkan manusia itu hanya sebatas melakukan feeding data nanti secara proses secara perhitungan itu udah sistem aja yang berjalan dan sistem juga yang akan melakukan provide data jadi human ini hanya sebatas melakukan analisa data terkait poin-poin yang ingin didapatkan atau ingin mendapatkan laporan-laporan yang ingin bisa disajikan jadi kalau misal ada yang mau ngakalin atau ada yang mau memanipulasi data memanipulasi laporan itu kalau sudah pakai ERP sudah hampir sangat gak bisa gitu ya meskipun bisa mungkin bisa secara persentasenya sangat kecil tapi nanti ujung-ujungnya kalau sudah masuk sesuai standar audit yang dilakukan auditor itu secara keseluruhan itu bisa terpantau dan bisa dijadikan temuan jadi ERP ini bisa dibilang dia adalah sebuah solusi dari kebentuan berbagai hambatan tradisional organisasi atau perusahaan dengan cara memfasilitasi sharing berbagai data sharing aliran informasi dan juga bisa mengenalkan bisnis proses yang umum dan juga dia best practice diantara semua pengguna dalam perusahaan dan implementasi ERP ini menjadi suatu upaya yang masif dan ini sangat memakan waktu paling cepat mungkin setahun tapi itu udah cepat banget tapi biasanya itu bisa jadi memakan waktu hingga beberapa tahun dan ini disebabkan karena komplektisitas dan ukuran sistem ERP itu gak semua perusahaan itu berani untuk bisa saya pakai ERP aja lah gitu ya karena memang dari sisi nilainya itu mencapai miliaran gitu jadi kalau memang belum siap rasanya sayang banget ya uang miliaran daripada pakai sistem nih saya ngegedein pabrik saya gitu karena pasti ada orang yang akan berpikiran seperti itu sebagai owner dari sebuah perusahaan gitu jadi memang karena risikonya memang besar tapi secara feedbacknya itu adalah bisa meningkatkan produktivitas dan juga pastinya meningkatkan revenue jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih harus pakai ERP gitu kenapa gak pakai yang simple aja kenapa harus ERP sekompleks itu gitu ya jadi kalau sesuai ilustrasi yang ada di layar ini ya jadi kan gambarannya adalah sebuah perusahaan itu kan pasti memiliki berbagai divisi ya ada divisi finance ada purchasing ada human resource kemudian ada tim produksi ya kalau memang dia perusahaan manufacturing atau memiliki pabrik yang berproduksi gitu ya jadi jika masing-masing divisi ini membuatkan sistem gitu ya masing-masing gitu finance dia punya sistem sendiri terus tim produksi di pabrik oh saya beli sendiri lah saya bikin sendiri gitu ya kalau masing-masingnya punya dan itu tidak terintegrasi satu sistem dengan yang lainnya maka yang ada adalah ketika finance nih pengen menarik data secara real time misalnya saya mau tau dong misalnya laporan produksi kopi nih yang ada di pabrik di lawang sana itu ada gimana ya laporannya secara balance sheetnya saya pengen menarik data-data produksinya gitu atau misal saya pengen tau nih laporan panen tebu di kebonagung gitu seperti apa gitu nah kalau masing-masing punya sistemnya sendiri itu akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan data secara real time jadinya kalau sampai itu terjadi dan ini memang terjadi ya di berbagai perusahaan sebelum mereka memakai ERP gitu maka walk-aroundnya adalah mereka harus manual download di Excel atau mereka punya buku kardia sendiri ya di Excel terus mereka catat nah terus dikalkulasi sendiri pakai rumus-rumus di Excel terus diolah di analisa terus dikirimkan lagi lewat flash dias atau dikirim by email mungkin by WA sekarang dari proses mulai dari narik data dikalkulasi dianalisa sampai dikirim by email ini ini akan terlalu banyak sentuhan manusia gitu ya yang memungkinkan nah kan bisa jadi ini human errornya sangat tinggi bisa jadi nih orangnya lagi kecapean nih karena udah lembur seharian gak tidur terus dia salah hitung terus atau sempat gak sengaja harusnya kontrol C dia kontrol X akhirnya datanya terhapus gak bisa dicari historicalnya gitu atau bahkan ketika waktu dia kirim file ternyata versinya salah nih yang harusnya dikirim versi 2 ternyata yang dikirim versi 1 terus udah terlanjur dikirim ke tim finance terus baru 3 hari sadar duh salah nih kemarin yang dikirimkan gitu akhirnya sajian laporan keuangan itu tidak merepresentasikan kondisi yang ada gitu jadi hal-hal yang sangat fatal inilah yang harus dihindari dan solusi ERP itu sebagai sistem yang terintegrasi kita tuh mampu menarik data mengirim data dari antar divisi ya kita bisa langsung connect gitu real time saya mau lihat ini lihat itu itu bisa selama saya memang punya rolnya untuk bisa melihat gitu jadi ini juga harus dibatasi sesuai dengan jabatan yang berwenang jadi misal gitu ya divisi human resource tuh juga gak boleh nih melihat harga pokok penjualan dari sebuah produk karena kan dia gak ada kepentingan untuk melihat berapa sih biayanya gitu karena jangan sampai rahasia perusahaan tuh juga bocor dari sisi internal karena semua kan memang fokus dengan job desknya masing-masing gitu jadi dengan penggunaan ERP ini harapannya adalah selain bisa terintegrasi dari finance dari produksi dan dari sales and distribution dan lain sebagainya ini juga bisa menarik data secara real time langsung di input saya bisa langsung melihat datanya dan ERP juga bisa mampu memberikan batasan akses data sesuai dengan fungsi usernya masing-masing jadi kalian misal KPI pengen tahu deh gajinya temen tuh berapa itu juga gak bisa karena pasti akan dibatasi dari sisi role-nya sesuai jabatannya masing-masing oke baik next slide-nya ya disini jadi karena pada dasarnya semua sistem ERP itu kan produk komersial jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft Oracle itu juga mereka melihat peluang bisnis baik nih kayaknya oke nih kalau bisnis di bidang ERP dan mereka pun juga berhasil dianggap sebagian the leading company di pasar global dan itu disusul oleh SAP jadi SAP ini sebagai the third largest IT software company dan mana dia juga fokus di produk ERP ada juga produk ERP lain seperti milik IBM atau ada IBM Maximo CC dan lainnya jadi preference dari perusahaan-perusahaan yang mau pakai ERP itu sangat banyak pada produk-produk dari global yang memang disediakan dengan yang pastinya mereka punya fitur-fitur yang unique yang menjadi andalannya dari perusahaan ini dan juga pastinya considerationnya adalah masalah harga ya namanya perusahaan pasti pengennya sebisa mungkin murah tapi bagus gitu jadi masing-masing produk ini dia punya keunggulannya masing-masing gitu tapi tidak menutup kemungkinan ya sebuah perusahaan itu bisa pakai ERP yang lokal Indonesia saja saya misalnya belum sanggup ya kayaknya kalau mau pakai ERP yang oh international banget gitu kayaknya duitnya belum cukup nah bisa aja perusahaan yang memang skalanya masih belum sangat besar mereka itu pakai ERP yang lokal gitu ya buatan developer lover dari Indonesia aja gitu seperti yang dilakukan Telkom Sigma ini kami juga pernah merilis juga in-house ERP dengan nama ERP Merah Putih tapi kapan sih sebuah perusahaan itu sebenarnya perlu pakai ERP global atau kapan ya cukup pakai ERP lokal aja lah yang buatan Indonesia gitu karena cintai podu-podu Indonesia gitu ya jadi ini kembali lagi karena komplektisitas dan ukuran sistem ERP itu kan sedikit ya perusahaan yang bersedia menerapkan mengeluarkan uang untuk beli apa namanya beli server terus beli jasa implementasinya gitu ya dan juga mereka harus menyiapkan dari sisi karyawannya kira-kira karyawan saya kalau dipakai ERP sanggup gak sih bisa gak sih buka laptop bisa gak sih paham gak sih bahasa Inggris karena kalau udah dibeliin barang bagus ternyata cuma aduh gak ngerti gak bisa bahasa Inggris gitu kan jadi kayak percuma gitu udah implement besar ternyata gak jadinya gak kepakai jadi memang harus disiapkan dengan matang banget jadi investasi yang besar itu juga harus ada komitmen besar gitu biar ERP-nya itu bisa sukses digunakan dan perusahaan juga bisa dapat manfaat yang secara besar nah nanti dengan pakai ERP-nya ini kalau laporan keuangan benar-benar clean ya clean dalam arti itu gak ada human touch disitu gak ada yang diselip-selipin angkanya digede-gedein atau utangnya disembunyi-sembunyiin gitu ya karena memang semuanya udah sistem yang bekerja nah kalau udah kayak kondisinya seperti itu itu bisa meningkatkan kepercayaan investor atau stakeholder yang lainnya atas kebersihan laporan keuangan yang dimiliki dari perusahaan itu jadi secara value perusahaan itu juga jadi wah percaya nih di dalamnya gak ada orang-orang yang korup gitu ya yang suka memanipulasi data-data jadi kalau mau invest disana saya kayaknya percaya deh atau biasanya juga teman-teman yang mungkin udah mulai main saham seperti itu ya bisa dianalisa juga dia sistem IT-nya itu sebenarnya dia pake apa sih dia pake SAP gak ya atau dia pake produk Oracle atau yang lainnya gak ya karena itu penting banget untuk memberikan kredibilitas atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jangan sampai kita udah invest disitu ternyata mereka memanipulasi semua keuangannya gitu ya biar biar liatkan cakep gitu jadi disitu kembali lagi sebesar apakah skala yang dimiliki semua perusahaan apakah cukup dengan ERP lokal atau sudah membutuhkan ERP global itu juga butuh assessment yang lebih lanjut baik untuk slide lanjutnya jadi disini karena memang saya nih ekspertisnya adalah di ERP SAP belum coba ulik-ulik di ERP yang lainnya jadi mungkin saya disini akan berbagi atau sharing terkait ERP yang sudah digunakan di banyak BUMN dan juga perusahaan swasta kayaknya mungkin hampir seluruh perusahaan BUMN ini memang entah diwajibkan atau gimana mereka memang fokus menggunakan SAP jadi di lini bisnis apapun gitu ya seperti waskita atau perusahaan-perusahaan BUMN lainnya itu juga sudah menggunakan SAP SAP sendiri ini sebenarnya adalah pendirinya itu dari 5 orang mantan pegawai IBM gitu ya kayak mereka resign terus kayaknya bikin perusahaan sendiri aja lah ya akhirnya mereka sukses nih bisa membuat SAP cuma jadi SAP sendiri ini stands for System Application and Product in Data Processing gitu ya jadi kemudian disingkat sebagai SAP atau SAP gitu ya kalau lidah jawanya tapi istilah ini lebih terkenal di kalangan user-user pengguna SAP misalnya kalau karyawan-karyawan udah pakai SAP di perusahaannya itu pasti mereka istilahnya itu SAP saya aja pusing karena memang jujur ini memang karena saking hebatnya sistem ini saking cerdasnya itu kadang mungkin kayak agak gak nyampe terus jadi pusing deh itu kalau ngejalanin jadi kayak matematika itu kan singkatannya makin peliti makin tidak karuan jadi kalau SAP itu istilahnya kalau di teman-teman user itu adalah saya aja pusing kalau mau transaksi jadi ERP itu dia menawarkan paket solusi ke berbagai perusahaan dalam bentuk modul-modul jadi disini seperti yang ada di layar yang di sebelah kanan itu ada modul management aset kemudian ada finance ada human resource kemudian ada production planning disini yang nanti kita akan membahas disitu terkait perencanaan produksi itu seperti apa sih gitu kemudian ada self-distribution dan juga terkait inventory management atau manajemen untuk persediaan dari stok-stok yang ada jadi kalau diinterpretasikan ke divisi yang ada di perusahaan ini memang sejalan ya sama modul-modul yang dimiliki oleh SAP jadi kayak modul financial accounting ini diperuntukkan untuk divisi finance gitu atau untuk modul production planning ini ditujukan untuk tim-tim tim produksi gitu ya untuk tim perencanaan produksi jadi istilahnya kalau di ERP itu adalah modul gitu ya yang mewakili dari divisi yang ada di sebuah struktur perusahaan gitu dan SAP sendiri ini dia sudah memapingkan solusi itu sesuai lain bisnis yang ada di perusahaan karena solusi manufacture gitu ya itu akan berbeda dengan perusahaan konstruksi atau misal perusahaan melayanan jasa lainnya itu kan solusinya nggak bisa dipukul rata karena kalau dia fokus untuk produksi berarti dia adalah profitnya adalah berdasarkan produksi yang dilakukan tapi kalau dia jasa berarti dia harus fokus terkait jasa-jasa apa saja atau yang bisa menghasilkan revenue untuk perusahaannya gitu baik untuk slide selanjutnya jadi untuk ini singkat cerita adalah terkait metodologi yang digunakan SAP untuk proses implementasi jadi gimana sih biar si ERP ini bisa dipakai sama perusahaan gitu apakah kayak cuma di handphone di install udah saya pakai gitu ya saya ngikutin dia nampilin suruh nisi nama suruh nisi siapa apakah seperti itu gitu ya jadi SAP itu dia punya metodologi namanya ASAP gitu ya Actual Accelerated SAP jadi ini metodologi untuk proses implementasinya jadi dalam proses itu dia punya beberapa fase ya mulai dari fase project preparation terus lanjut ke fase business blueprint lalu berpindah ke fase realization lanjut lagi final preparation sampai akhirnya dia go live artinya itu sistem sudah bisa dipakai oleh teman-teman dari karyawannya dari sebuah perusahaannya itu dan sudah bisa sesuai dengan lini bisnis yang memang mereka gunakan jadi ini kenapa proses implementasinya itu butuh waktu yang lama butuh biaya yang juga besar juga ya gitu karena kita kayak semacam cuci darah gitu jadi benar-benar langsung masuk ke perusahaan kita cari ini penyakit-penyakit apa sih yang ada di perusahaan itu semua nanti bisa ketahuan gitu ya jadi mana yang perlu diperbaiki mana yang perlu diimplementasikan gitu jadi bisa jadi karena dalam proses implementasi sampai go live pun itu memungkinkan masih ada bugs di sistem yang perlu diperbaiki jadi misalnya setelahnya kayak misalnya karena target yang penting SIP-nya bisa dipakai dulu ya ditargetin di akhir tahun bisa dipakai dulu nanti kalau ada temuan error baru dibenerin ya sambil jalan gitu ya jadi kayak ibarat handphone itu kan juga butuh upgrade terus ya software ini sama juga SIP seperti itu banyak hal-hal yang memang kalau itu masih ada bugs itu masih perlu terus di maintain untuk sistem itu bisa berjalan dengan baik gitu jadi secara implementasi waktu memang itu sangat dilematika ya kalau misalnya mau perfeksionis harus bagus dulu baru bisa dipakai waktu yang dipakai itu terlalu panjang dan biaya terlalu besar jadi biasanya untuk mempercepat itu testing untuk segala macamnya yang penting implementasinya dijalankan dulu nanti baru ke belakangnya itu bisa disupport sambil jalan oke baik untuk next slide-nya oke jadi kemudian yang terakhir ini terkait overview of ERP ini adalah terkait modul-modul yang sebelumnya saya sampaikan ini kalau di ERP itu sangat familiar istilahnya itu modul gitu ya kalau di organisasi perusahaan tadi kan divisi-divisi kalau di SIP ini modul jadi disini saya pengen menunjukkan dimana sih letaknya si MRP ini berada dimana fungsi MRP ini bisa dilakukan dalam menunjang bisnis proses sebuah perusahaan jadi pada beberapa modul yang ada ini MRP ini masuk di bagian modul MM atau material management jadi dimana modul material management sendiri ini di dalamnya masih ada sub-sub modul pendukung lainnya gitu di dalamnya dan MRP ini adalah salah satu sub-modul yang ada di material management gitu jadi disini yang di bagian atas disini ya ini adalah material management nah disinilah MRP itu menjadi tim bukan tim Hore ya dia menjadi kontributor besar juga gitu dalam kelancaran bisnis proses yang ada di perusahaan oke baik untuk next slide oke ya jadi disini kita beralih ya ke pembahasan yang ketiga itu adalah MRP ERP and Function on Companies Business Process jadi biasanya pertanyaan basic nih apa sih perbedaannya ERP sama MRP gitu ya kok namanya kayaknya mirip-mirip nih sama tau gimana nih gitu jadi secara definisi dan fungsi kalau ERP itu kan merupakan sistem informasinya gitu jadi memang sistemnya yang membantu sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis proses secara best practice jadi kalau udah bisnis proses berkecakupannya benar-benar seluruh perusahaan mau dari finance-nya dari produksinya dari penjualannya itu secara best practice itu bisa melakukan otomatisasi terus bisa integrasikan gitu ya di tiap-tiap bisnis proses dari finance ke produksi production ya dari production ke maintenance seperti itu jadi kita dapat menyajikan management reporting tools yang relevant real-time dan juga pastinya terpercaya nah sedangkan si MRB ini ini adalah bagian bisnis proses dari si ERP yang dia fungsinya untuk membantu proses perencana material agar proses bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan planning yang ditentukan gitu ya atau sudah diperhitungkan jadi secara konsep kedua hal itu memang berbeda ya MRB cakupannya hanya sebatas planning di sisi materialnya dan MRB ini adalah bagian dari bisnis proses atau bispro yang dimiliki oleh ERP sebagai solusi bisnis dari perusahaan gitu ya nah ERP ini cara konsep ya untuk khususnya untuk material management itu ada dipisah lagi ada 4 modul yang pertama itu adalah MRB itu sendiri yang kedua adalah terkait purchasing terus yang ketiga ada inventory management dan yang terakhir itu adalah terkait invoice verification jadi MRB ini sebuah konsep bisnis yang dipakai di SAP yang fungsinya membantu proses planning material atau dia membantu memprediksi kebutuhan untuk periode ke depan buat material yang akan di stok itu berapa sih dan hanya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan gitu ya baik planning material ini materialnya mau dipakai untuk proses produksi ke atau materialnya ini saya planning untuk saya proses distribusi ke atau ternyata sebagai oh saya mau pakai untuk persediaan barang aja gitu ya pokoknya biar available di gudang kalau karyawan ada butuh saya ready gitu ya gitu jadi fungsi dari MRP itu sendiri itu ada dua ya cara bagaimana si MRP ini secara sistem di ERP itu kalau bisa diberdayakan jadi dia punya dua job besar gitu ya yang ada di ERP jadi yang pertama itu adalah in-house production ini kalau yang ada di kanan di gambar itu ya ada di sebelah kanan terkait internal procurement atau production jadi ini fungsinya adalah untuk proses produksi yang dibutuhkan di internal jadi misalnya mereka mau memproduksi untuk make to stop gitu ya biar ready gitu ya jadi dia harus nyiapin finish good yang untuk bisa dijual dan bisa diproduksi berdasarkan demandnya jadi misalnya kayak ada pesanan nih dari Indomaret ke perkebunan Nusantara gitu ya pada 1 Desember harus ngirim 1 ton gula ke Indomaret gitu ya untuk ngesupply produksi dari demandnya si Indomaret nah itu termasuk dalam kegiatan in-house production gitu tapi kalau untuk yang external procurement gitu ya ada di sebelah kiri ya external procurement atau purchasing nah disitu adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh team purchasing oleh team MM ya istilahnya team material management atau team pengadaan itu ya untuk dilakukan proses pembelian jadi baik untuk jaga-jaga nih minimal stoknya biar terpenuhi atau saya mau melakukan pembelian untuk request dari user untuk penggunaan bahan produksi tadi jadi misal ketika Indomaret ada request tadi ya tolong ya saya disupply 1 ton gula gitu nah gula kan yang dikirimkan ke Indomaret itu gak cuma gula gitu ya tapi dia akan ada packing-packing plastik dimana plastiknya itu juga kita harus beli nih dari vendor nah disitulah fungsinya dari yang sebelah kiri ini external pickerment atau team purchasing ini dia harus bisa membeli sesuai request dari kebutuhan bahan produksi gitu kalau kira-kira kalau 1 ton gula ini mau dipecah lagi ke packing ke berapa plastik nih per plastiknya berapa kilo ukuran plastiknya berapa nah kayak gitu yang plastiknya gak bisa kita produksi sendiri tapi kita bisa beli di vendor yang memang sudah terpilih gitu jadi nanti kita akan kepas-tuntas ya terkait dua perbedaan fungsinya market ini nah kemudian ada submodul dari purchasing sendiri jadi dia bertugas untuk menjalankan proses pengadaan yang dibutuhkan oleh pembelian jadi tapi ada submodul dari kemudian ada submodul purchasing kemudian ada juga submodul terkait invoice verificator jadi dia itu berfungsi untuk melakukan pencatatan invoice yang sudah masuk terus nanti akan dilanjutkan oleh tim accounting untuk penagihannya dan terakhir ini adalah terkait inventory management nah submodul ini yang tugasnya akan membantu pengaturan perencanaan untuk setiap pergerakan dan juga penggunaan barang jadi semua muanya itu akan tercatat di sistem baik pergerakannya kapan oleh siapa dari mana mau kemana aja serta untuk apa aja dan ini harus dialokasikan kemana jadi pergerakan barang itu jelas jelas banget ya jadi saya beli berapa jadi perusahaan itu bisa mantau kemarin saya kayaknya beli satu kodi ini alokasinya kemana aja ya kalau makin si materialnya ini jadi seluruh histori pergerakan barang tersebut dapat tercatat dengan rapi real time dan bisa ditarik laporan yang diinginkan dan dibutuhkan jadi saya pernah punya pengalaman menarik nih jadi ketika saya mencoba melakukan assessment di sebuah perusahaan kebetulan dia manufacturing yang memproduksi semen jadi ketika saya jelaskan fungsinya inventory management seperti ini mereka langsung ada pergolakan gitu ya waduh kalau saya pakai IRP nanti semua kecatat dong ya iya pak semua akan kecatat jadi kalau saya ngambil buat saya pakai buat di rumah ini ketahuan ya mak ya gitu jadi jadi mereka takut itu dan ternyata orang-orang yang ternyata selama ini suka ngambil-ngambil material punya perusahaan tuh yang selama ini gak kecatat atau dia cuma kong-kong-kong aja cuma kedipin mata aja sama si penjaga gudang ngambil ya gitu bisa dipakai nah hal kayak gitu akhirnya ketika pakai SAP mereka jadi gak berkutik nih jadi waduh jadi gak bisa lagi bahkan sesimpel namanya dinamika perusahaan ya kadang kebetulan si perusahaan ini tempatnya lokasinya terpencil gitu ya terus disana kebetulan memang banyak preman gitu jadi si premannya ini suka minta jatah semen gitu suka si karyawan yang gitu wah kalau kayak gitu mbak biasanya memang saya gak catat sih gimana nih kalau ada pakai SAP terus saya harus gimana maksudnya saya harus ganti rugi ke perusahaan gitu nah jadi sepele hal-hal yang kayak gitu yang seharusnya ya di bisnis proses itu kan gak ada kita ada pengeluaran untuk supply semen ke preman gitu sedekah sedekah semen gitu ke preman gitu kan gak ada ya di proses bisnis tapi ternyata di Indonesia itu banyak hal-hal yang wah ternyata di luar nalar ternyata ada ya kayak gini tapi ini juga harus disolusikan kan gak mungkin gitu bapaknya keluar gitu ketemu preman katanya sih dia sampai memang di taruh golok gitu di lehernya untuk minta semen gitu terus kan gak mungkin si karyawan ini bilang pak perusahaan saya pakai SAP ini sekarang IRP jadi saya gak bisa ngasih semen gitu nah jadi hal-hal unik seperti itu yang menjadi dinamika implementasi di IRP karena ada hal-hal yang mungkin teman-teman gak dapat nih di oh ini secara prosedur flow itu kalau dulu waktu keliah oh kayak gini karena di dunia pekerjaan yang sebenarnya itu akan menemukan banyak-banyak surprise dari kondisi-kondisi yang seperti itu yang akhirnya mau gak mau sistem harus mengikuti gimana nih kalau ada kondisi seperti ini akan diakui sebagai apa apakah memang jadi biaya sedekah gitu ya semacam customer responsibility yang mau gak mau daripada karyawannya kena golok gitu ya di hal-hal kayak gini yang inventory management akhirnya di IRP harus bisa memfasilitasi kondisi-kondisi unik gitu yang ada di tiap-tiap perusahaan baik untuk slide selanjutnya nah jadi sebelum kita bahas lebih detail ya terkait IRP gitu gimana teman-teman juga harus paham dulu untuk struktur organisasi yang ada di sini jadi untuk struktur ini secara enterprise kita bisa memfingkan struktur enterprise di SAP ini ke organizational unit yang ada di sebuah perusahaan tersebut jadi kalau di SAP itu level tertingginya adalah client kemudian untuk unit organisasi yang legal secara teknis ini dia memiliki master record atau table sendiri jadi semua kegiatan yang di sistem itu dieksekusinya di level client jadi user itu harus login di sistemnya dia harus tahu nih saya ketika login nih dia apa namanya boleh ditekan enter ya itu ada gambar selanjutnya oke nah disitu jadi ada client nih jadi SAP ini menyediakan tiga jenis client yang pertama client production itu yang benar-benar real di lapangan di sistem merepresentasikan kondisi yang ada terus ada juga client yang istilahnya untuk quality assurance di situ teman-teman bisa melakukan testing jadi kayak koknya nggak pede aku takut salah input jadi kalau mau latihan dulu itu kita bisa masuk di login di sistem yang memang untuk latihan dan juga yang terakhir itu ada client untuk melakukan development jadi kayak teman-teman konsultan tim-tim yang akan melakukan support di ERP itu akan melakukan development di sistem di situ jadi untuk development itu nggak langsung di production karena production itu hanya khusus dipakai oleh perusahaan tersebut jadi kalau orang-orang yang support seperti tim saya di manage operation itu hanya bisa mengakses atau otak-atik gitu ya semua development-nya ada di client development gitu jadi disini mulai dari client community code plan purchasing organization purchasing group sampai dengan storage location jadi kayak storage location itu kayak tempat dimana kita nyimpan barang di dalam sebuah plan di jumlah storage location ini didefinisikan dimana material itu akan disimpan jadi satu plan atau misalnya satu pabrik gitu ya dia akan bisa memiliki beberapa storage location next selanjutnya slide selanjutnya kemudian kembali lagi ya kaitan pembahasan MRP pada ERP jadi kapan sih perusahaan ini perlu pakai MRP dan kapan MRP itu nggak perlu diaktifkan fiturnya kapan sih MRP ini perlu dirunning sebagai in-house production aja sebagai internal procurement atau kapan sebenarnya MRP ini bisa dipakai sebagai external procurement atau jalan-jalan keduanya ya saya mau pakai sebagai in-house production tapi saya juga mau pakai ini sebagai external procurement gitu jadi MRP ini bisa sangat conditional artinya kita bisa melihat sebuah perusahaan ini apakah memang dia sanggup untuk melakukan planning baik di sisi people-nya dan juga dari sisi kesiapan gudang dalam menyimpan barang gitu ya jadi untuk bisa melakukan assessment dari seorang konsultan itu apakah baiknya si perusahaan ini pakai fitur MRP itu bisa dilihat dari cara mereka memplanningkan pengadaan gitu apakah company itu sudah kayak terbiasa dengan istilah reorder point min max gitu jadi kalau udah iya maka hal itu bisa dipertimbangkan tapi ada hal lain juga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan yang saya tampilkan di sini oke mungkin bisa next slide oke disini jadi untuk pertama disini kita akan bahas ya fungsi MRP ini di sisi external procurement-nya gitu jadi kalau external procurement berarti untuk pengadaan dengan vendor lain gitu ya saya mau beli barangnya nah MRP itu sendiri itu dipengaruhi tiga hal untuk memplanningkan material gitu ada plan stock outstanding order dan juga demand nah untuk plan stock sendiri ini adalah kondisi jika kita butuh barang itu harus ready di gudang gitu jadi secara planning-nya adalah kita perlu tahu nih apakah stock ini pada waktu tertentu atau enggak ya gitu ya atau misal tiap per 1 Juni di setiap 1 tahun gudang itu harus selalu ada stock 20 kg untuk material A gitu ya jadi jika kondisi ini ada si perusahaan bilang oh ada kok saya ada sih beberapa material yang memang treatment-nya kayak gitu di pertanggal tertentu material itu harus ada pokoknya di gudang biar bisa dipakai nah kalau ada kayak gitu itu sudah masuk salah satu kategori bahwa ini parameter yang harus di pertimbangkan untuk menentukan planning pada material yang kedua itu adalah outstanding order gitu nah untuk outstanding order ini adalah kondisi misalkan nih di 1 Juni itu butuh 20 stok tapi sekarang kan udah 17 Mei ya dan saya udah belanja 10 nih untuk mencukupi 20 stok yang kebutuhan itu gitu nah jadi saya gak hanya mempertimbangkan yang udah tersedia di gudang jadi misalkan yaudah kan saya butuhnya 20 stok yaudah saya beli 20 stok aja gitu karena kalau memang per 17 Juni ini saya udah belanja 10 terus saya beli lagi 20 sesuai dengan kebutuhan saya berarti kan nanti akan ada overstock gitu ya udah beli 10 di 17 Mei terus beli lagi 20 jadi kan ada 30 gitu ya nah padahal yang dibutuhin sebenarnya cuma 20 aja untuk dipakai di 1 Juni gitu ya jadi seharusnya kita harus melakukan pembelian itu sejumlah 10 piece aja untuk melengkapi kekurangan yang tadi saya udah beli 10 nih berarti kalau 1 Juni butuhnya 20 berarti nextnya sebelum 1 Juni itu cukup beli 10 aja gitu ya untuk stok materialnya jadi menyesuaikan dari kebutuhannya yang gak terlalu berlebih jadi benar-benar pas gitu ya sesuai budget gitu sesuai gudangnya juga bisa jadi cuma bisa nampung 20 nanti kalau yang datang 30 yang 10 nanti kalau ditaruh di luar ada preman yang tadi itu gimana gitu kan nanti bisa diambil ya yang ketiga itu adalah terkait demand nah kondisi ini itu terjadi misalkan nih per 17 Mei sudah ada yang ngereserve nih dari user lainnya untuk digunakan di tanggal 1 Juni sejumlah 20 piece gitu ya sama nah berarti di kondisi ini stoknya juga harus dipertimbangkan ya karena jika di total untuk di 1 Juni apa namanya yang tadinya awal udah di booking 20 terus ada lagi yang ngebooking 20 berarti kan saya harus menyediakan 40 piece jadi biar yang 2 orang ini nggak rebutan gitu kan saya booking duluan nggak saya juga butuh gitu kan jadi karena cuma ada 20 piece jadi rebutan gimana ini nanti proses produksinya jadinya terhambat nah hal-hal seperti itu juga harus perlu dipertimbangkan ya dari sisi demandnya ini bener nggak nih yang butuh emang cuma 1 orang butuh 20 atau ini dua-duanya butuh nih jadi saya harus sebagai team procurement tapi saya harus melakukan pengadilan sebelah 40 piece nah kemudian dari tiga hal itu ada parameter lain yang di SAP juga perlu dipertimbangkan ya yaitu dari sisi planning parameter nah fungsinya di SAP ini adalah sebagai setting view-nya untuk MRB jadi kalau di sistem MRB itu punya spesial spesial view jadi satu view untuk dia sebagai data-data di MRB gitu kayak misalnya seberapa lama proses waktu kita beli barang kapan waktu proses pengadaan sampai proses approval dari pejabat itu selesai itu kan ada waktu ya yang dihitung ya atau kapan vendor supply barang ke kita sampai bener-bener masuk ke gudang gitu ya berapa waktu yang dibutuhkan stok itu sampai bener-bener dipakai atau jangan-jangan ada proses loading yang itu berapa lama gitu ya untuk bongkar muatannya nah semua parameter waktu itu itu sangat penting untuk harus diperhitungkan jadi jangan kayak sepele udahlah paling ah paling besok sampai gitu itu gak boleh di underestimate seperti itu karena perkiraan waktu sekecil mungkin itu harus menjadi pertimbangan ya untuk MRB dari sisi planning material gitu ya karena jika kita cuma mempertimbangkan oh barangnya kan tiga hari lagi sih sampai ya nah ternyata ada waktu tambahan misalnya kan sekarang lagi kayak pandemi covid gini ya ketika barang sampai misalnya kita beli dari Cina ternyata sesuai dengan prosedur covid itu ada proses karantina tiga hari gitu yang artinya ketika barang sampai itu bukan berarti barang dimana sudah bisa dipakai karena ternyata ada tambahan tiga hari itu yang harus dipakai nah parameter ini yang harus perlu dipertimbangkan berapa lama sih barang bisa digunakan nah ini dibutuhkan skill MRP kontrolernya atau planernya itu harus bisa memastikan detail parameter yang berpengaruh terhadap proses planning material ini jangan sampai misal si MRP kontrolernya cuma bilang tiga hari lagi nyampelah cincai gitu ya ternyata setelah tiga hari tim produksinya udah siap-siap nih ya udah pemanasan udah ngajak kerewannya oke masuk semuanya kita mau apa namanya mau pesta mau produksi barang ya karena setelah tiga hari ada proses karantina itu yang tiga hari nah akhirnya itu kan proses produksi jadi terhalang ya tidak sesuai dengan rencana jangan-jangan material lain yang sudah direncanakan untuk dieksekusi tiga hari lagi kalau harus nunggu material lainnya datang itu udah expired gitu kan jadi itu sangat bahaya akhirnya perusahaan harus membeli material lagi yang belum tentu tiga hari lagi juga nyampe gitu ya jadi itu benar-benar semua harus dipertimbangkan dan harus dipastikan tanggal di kapan material ini benar-benar available jadi bukan kapan datang tapi benar-benar available bisa digunakan gitu ya jadi benar-benar MRP controller ini karena fungsinya sangat luar biasa ya bisa memprediksi tepat cepatnya waktu gitu jadi MRP controller ini bebannya memang luar biasa dan perusahaan itu juga harus bisa memonitor kira-kira sanggup gak ya gitu atau misalnya perusahaannya juga harus mikirin juga saya udah nyukupin melomnya gudangnya untuk nampung 40 piece material yang akan digunakan di 1 Juni misalnya karena jangan sampai ketika barang itu datang stoknya tuh gak masuk ke gudang karena gudangnya sudah over dari kuota penyimpanan gitu jadi dari hasil planning run tersebut dari 3 itu kemudian ditambahkan dengan 1 parameter planningnya itu tadi ya perusahaan dapat melakukan external procurement jadi mulai proses pengadaan sampai proses step purchase requisitionnya atau kalau memang digunakan untuk in-house production itu bisa dipakai sebagai kebutuhan proses produksi yang berujung untuk planning penjualan untuk next slide selanjutnya nah disini sebagai contoh disini ya untuk aplikasi MRP di sisi external procurement ini jadi untuk aplikasi yang perlu dilakukan di SAP adalah pastinya melakukan maintain dari sisi master data di material masternya jadi fitur MRP ini harus diaktifkan dulu jadi biar tahu bahwa oh oke material ini saya note ya sebagai MRP berarti perlu dilakukan concern spesial gitu ya ini harus ada dilakukan planning untuk pembeliannya nah kemudian dilakukan juga set procurement tipe F sebagai external procurement nah dari situlah jika material merupakan kalau dia raw material atau digunakan sebagai bagian bagian atau komponen dari bill of material atau material penyusun dari sebuah finish good maka ketika telah dilakukan planning misalnya nih dibutuhkan 100 kg material untuk bisa memproduksi finish good nah berarti material yang A ini dia akan terunning MRP nya ditentu ini tanggal berapanya terus kemudian kuantitinya harus beli berapa jadi nanti ketika misalkan di tanggal 23 Agustus yang ada di pojok kanan bawah ini material ini harus tersedia di gudang maka SIP itu akan kasih reminder bahwa ini kamu harus beli 100 kg raw material ya sebagai komponen produksi yang ada di finish good gitu nah tapi gak cuma 100 aja ternyata kamu harus beli 288 loh dari mana kan saya cuma butuhnya 100 kok SIP ngeluarinnya 288 nah 288 ini ternyata adalah karena si MRP tadi kan juga mengakumulasi kebutuhan lainnya ya bisa jadi tim lainnya ternyata membutuhkan material yang sama untuk proses produksi yang lainnya gitu jadi kira-kira per tanggal 23 Agustus itu untuk material A saja itu butuhnya 288 kg jadi kayak ibarat go food nih ya jadi kita beli nih satu kelas nih beli sama-sama beli ayam goreng longsol gitu ya jadi meskipun pesannya banyak kan kita ngekliknya satu kali jalan ya si abangnya gak mungkin belok-belok mampir-mampir gitu karena sekali jalan di toko yang sama satu produk yang sama jadi kita bisa nih sekalian berangkat abang gojeknya untuk membawain nih langsung 50 bungkus gitu ya jadi gak ada sampai wah karena 50 bungkus abangnya kita pesen 5 kali aja 5 kali berangkat nah kalau 5 kali bolak-balik gitu ya saya beli nanti beli lagi itu kan memakan waktu memakan waktu yang lebih lama gitu ya untuk produksi gitu ya jadi cukup bisa sekali saja sesuai dengan estimasi tapi bisa terpenuhi seluruh kebutuhan yang sudah diperleningkan nah tapi gimana ya kalau misalnya ternyata benar sih kita butuh 288 kg tapi ternyata kita gak punya budget untuk beli semuanya gitu nah ini gimana ya sebenarnya bagaimana cara mencukupi 288 ini dengan keterbatasan budget yang saya miliki nah disitu si planernya itu dia harus bisa menentukan apakah kita beli 100 kg aja dulu deh karena secara budget juga emang cukupnya 100 kg kita gak punya uang gitu ya untuk beli 288 kg nah ini boleh dan secara sistem itu diperbolehkan bukan berarti apa yang direkomendasikan oleh sistem untuk MRP berjalan itu harus dibeli semuanya itu gak seperti itu jadi bisa sangat fleksibel asalkan memang setelah dianalisa itu oh bisa nih kayaknya diundur pembeliannya saya gak harus beli semua beli 100 dulu nanti untuk produksi yang lain nah itu bisa jadi bahan diskusi juga ya ini kita harus diskusi sama tim produksi kira-kira gimana nih materialnya kalau harus beli semua kita gak ada budget nih kira-kira ada solusi lain gak jadi bisa jadi bahan referensi diskusi juga untuk memberikan keputusan dari manajemen itu nah contohnya untuk by case ya seperti di perkebunan Nusantara yang saat ini kami manage di PTPN gitu ya jadi dengan PTPN sendiri itu kan memang luas ya ada PTPN 1 sampai dengan PTPN 14 ya kalau gak salah gitu 13 di Alimantan 14 di Sulawesi nah dengan berbagai lain bisnis sering kelapa salit kopi teh gula gitu ya dan segala macam ada kelapa juga gitu nah PTPN sendiri itu masih belum mengaplikasikan EMRP ini pada external procurement gitu ya oh kenapa padahal kan bukannya dia perusahaan sebesar itu ya jadi karena jika dianalisa gitu ya dari tren penggunaan mereka PTPN ini yang pertama karena mereka mempunyai kebun sendiri gitu jadi untuk raw materialnya itu gak melulu beli gitu ya defender kayak misal gula gitu ya untuk mereka memproduksi gula mereka gak perlu membeli raw material itu dari yang lain ya meskipun mereka tetap membeli dari petani gitu karena memang peraturan pemerintah tidak diizinkan ya memonopoli semuanya PTPN tetap membeli itu ya dari warga-warga gitu ya tapi yang artinya karena mereka punya kebun sendiri gitu ya jadi raw materialnya itu bisa di-profit sendiri jadi gak perlu di-planning jadi misal nih langsung di hari saya punya 100 kg tebu gitu ya dari hasil panen itu bisa langsung diproduksi sama mereka untuk bisa menjadi proses selanjutnya atau menjadi petas atau menjadi gula karena tebu sendiri ini ketika mereka ready di masa panen dan bisa diolah itu bisa langsung proses produksinya bisa berjalan gak perlu planning-planning yang terlalu rumit ya sebenarnya bisa saja ya tapi karena dirasa saat ini gitu belum cocok itu saat ini mereka belum memutuskan untuk bisa merunning MRP gitu karena dikhawatirkan juga ya kalau menggunakan proses MRP misal saya nyetok tebunya terlalu lama nih di gudang jadi misalkan per 1 Juni besok nih udah masa panen ya proses produksinya saya mau planning-kan dia di awal tahun 2023 gitu nah kalau sampai kayak gitu tebunya kan nanti bisa kering ya jadi kadar airnya tuh jadi berkurang sama halnya juga kayak buah sawit gitu ya untuk minyak yang di area PTPN Sumatera kalau misal stoknya kelamaan disimpan terus kan jadi kering jadi gak keluar airnya kalau untuk yang si gula ini tebu atau gak keluar minyak untuk yang buah sawitnya gitu ya jadi setelah dianalisa karena tidak ada urgency bahwa material ini harus ready terplanning di tanggal berapa dan mereka lebih suka langsung aja gitu ya ada barang langsung olah ada barang langsung olah panen langsung di olah gitu ya meskipun mereka secara planning pasti sudah terplanning ya masa panen itu berapa bulan gitu tapi mereka akan lebih fleksibel menentukan bisa langsung aja gitu ya sehingga di kondisi ini kalau analisa dari planner dengan membaca laporan historical penggunaan material kalau memang dirasa oke saya butuh saya butuh mau langsung dipakai gitu ya mereka akan merencanakan pembelian bisa tapi tidak sampai secara kompleks harus pakai MRP jadi gak semua memang harus langsung MRP gitu ya karena MRP ini pertimbangannya sangat kompleks karena untuk segala sesuatunya tuh benar-benar diperhitungkan gitu jadi apakah memang MRP ini plegable untuk dilakukan itu butuh skill dari analisa dari si planner-nya itu untuk bisa tepat jadi secara sistem memang ERP-nya udah siap sih untuk dipakai tapi harus dilihat juga dari kesiapan people-nya dan juga dari analisa data termasuk dari kesiapan gudang untuk menyimpan barang nah biasanya MRP ini paling sering banget dipakainya di area manufacture jadi kayak semacam kimia pharma gitu ya untuk obat-obat itu kan secara raw material mereka gak punya kebun sendiri ya ini gak ada kebun jadi mereka harus beli jadi untuk memproduksi satu tablet paracetamol gitu ya mereka butuh apa aja nih gitu ya yang menjadi bill of material atau komponen penyusun dari sebuah tablet paracetamol itu nah disitulah fungsi MRP itu sangat amat berguna banget bagi nusaha dan bangsa fungsi luar biasa gitu kemudian untuk yang selanjutnya next slide ini adalah untuk material requirement dari sorry ini terkait sebelumnya kebanyakan satu oke terima kasih jadi kemudian untuk yang kedua ini kita bahas terkait fungsi MRP di sisi in-house production-nya gitu jadi MRP itu sendiri itu terbagi menjadi dua hal untuk memplaninkan material pada aktivitas in-house production yaitu purchase requisition generated yaitu biasanya untuk kebutuhan pembelian raw material kemudian ada juga plan order SFC atau semi-finish FSD semi-finish good generated nah ini dimana biasanya untuk kebutuhan pembelian semi-finish good ini dimana untuk purchase requisition generated ini nanti prosesnya akan dilakukan convert menjadi purchase order atau terbentuk PO untuk beli raw material tadi sedangkan untuk yang plan order disini akan meng-convert menjadi plan order untuk kemudian diproses menjadi production order jadi jika kita lihat dari sisi in-house production ini planning itu harus dilihat dari dua sisi apakah saya akan memplanningkan untuk in-house production ini untuk kebutuhan internal saya saya mau make to stock saya mau nyetok produk saya nanti biar saya jual ke distributor seperti itu atau ternyata kebutuhan produksi saya itu by demand misal tadi Indomaret pesen ke perkebunan Nusantara saya mau pesen satu ton untuk bisa dikirimkan ke Indomaret kalau ternyata seperti itu berarti by demand atau pesanan yang harus make to order terus apakah jangan-jangan ternyata perusahaan saya memfasilitasi keduanya ada dua kebutuhan ada by demand dari Indomaret atau ternyata saya memang juga mau saya jual sendiri saya harus mempertimbangkan bagaimana nanti secara produksi apakah material saya cukup apakah raw material saya cukup untuk memproduksi berapa ton gula sesuai dengan kebutuhan saya yang saya jual sendiri dan untuk yang saya supply ke distributor lain untuk next slide ini sebagai contoh untuk barang-barang material itu biasanya perusahaan cukup beli dari vendor sedangkan material yang semi-finish good itu biasanya bisa diprofit oleh produksi internal kita sendiri sebagai contoh kalau di PTPN itu misal dia mau produksi teh rolas yang per box isinya 12 kantong teh celup rolas yang varian jasmin atau melati disini kan tim produksi harus bisa memimpinkan bill of material dari komponen penyusun satu box teh celup ini apa aja sih jadi kan kalau dalam satu box berarti dia butuh 12 teh yang udah dikantong-kantongin lagi ya udah dalam bentuk kantong plus yang udah ada rasa jasminnya gitu nah berarti dia harus bisa dapetin teh yang udah dalam kemasan kantong celup itu tadi terus nah itu didapatkannya adalah dari produksi semi-finish good yang harus dibuat lebih awal lagi jadi sebelum bisa dijual kan berarti dia harus memproses dulu dari daun yang benar-benar baru dipetik itu bisa menjadi sebuah satu kantong teh celup nah disini kita bisa dapetin supply teh celupnya berarti kan dari hasil internal ya dari in-house production nah dari pembuatan satu kantong ini berarti ada komponen lagi di dalam penyusunnya si build-off material si teh celupnya itu gitu ya berarti kita juga harus nyiapin daun segarnya yang sudah dipetik terus harus cari bunga melatihnya karena kan saya maunya yang aroma melati gitu ya kemudian benang celupnya itu gimana kan kita juga harus mikirin kertas labelnya kantongnya itu sendiri nah jadi komponen-komponen menyusun inilah yang akan bentuk semi-finish boot yang berupasi teh celup yang belum di-packing ke dalam satu box nah kemudian untuk kebutuhan satu box lagi ada juga karton box tea-nya ada labelnya ada plastiknya ada segala macemnya disinilah kondisi dimana raw material seperti karton box label plastik itu juga perlu di-planningkan ke vendornya sesuai dengan jumlah yang kita inginkan gitu ya jadi berdasarkan estimasi planning material yang dilakukan berapa jumlah sih atau berapa kilogram ya yang harus saya produksi per bulan atau per periode yang saya tentukan nah poin-poin ini yang harus di-maintain sedetail mungkin untuk bisa kita lakukan running MRP di dalamnya sehingga setelah kita lakukan nih oh kira-kira kalau box itu dalam next next three months gitu ya butuh berapa karton seperti itu terus dari sisi plastiknya seperti apa gitu ya nah nanti dari situ akan tertrigger proses plan order yang akan mengingatkan si planner oh kalau tiga bulan lagi saya harus menyediakan si teh celup rasa melati ini berarti saya harus beli nih sekarang gitu ya untuk semua kebutuhannya atau juga saya harus mulai melakukan proses pembuatan semi-finish goods untuk si tehnya itu sudah dalam kemasan celup jadi bukan dalam kemasan apa ya daun-daun keringnya si teh tapi memang sudah masuk di dalam si kantong celup ini gitu jadi selain itu kita juga harus mempertimbangkannya ya semakin banyak box yang di planning itu berarti juga semakin banyak juga material yang harus dibeli jadi misal kita harus profit seribu box ya untuk teh ini nah planner tuh bisa harus mengaktimasi kira-kira kalau untuk seribu box saya harus beli berapa label ya yang dibutuhkan apakah pembelian box di vendor A itu bisa sesuai kebutuhan jangan-jangan ada fixed lot size-nya yang ditentukan dari si vendor misal nih vendornya mematok oh saya kamu kalau mau beli box ke saya minimal ordernya 600 ya per order dan itu berlaku kelipatan artinya ketika saya butuhnya seribu box tapi ternyata vendor jualnya 600 gitu ya per order sehingga mau gak mau saya harus beli 1200 box nah itu kan akan ada kelebihan 200 box ya dari total kebutuhan yang ada nah hal-hal seperti ini yang memang harus dilakukan analisa yang luar biasa harus ciamai banget gitu dari si planernya untuk menentukan jangan sampai ada kelebihan barang yang memang tidak bisa digunakan akhirnya jadi sia-sia dan ketika itu tidak bisa tergunakan lagi gitu ya itu akan meningkatkan beban biaya dari proses produksi itu jadi benar-benar harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan harga sesuai dengan waktu gitu ya semuanya itu harus benar-benar dipertimbangkan budgetnya aman gak sih atau jangan-jangan kalau saya ngambil 1200 box ternyata gudangnya cuma bisa nampung 1000 box nah itu harus dipertimbangkan juga gudangnya nampung gak ya nah vendornya juga ada gak ya jalan-jalan vendornya yang diindo gak ada kita harus ke Cina kalau ke Cina berapa lama lagi waktu yang ditentukan gitu ya jadi karena kerumitan ini lah makanya beberapa perusahaan ada yang siap ada yang juga gak siap gitu ya untuk bisa benar-benar oke lah saya running MRP aja untuk mempermudah bisnis proses saya gitu jangan sampai ternyata setelah dia running MRP karena konsepnya gak paham banget yang ada dia makin sulit gitu ya mengontrol semua tau-tau di planning tau-tau numpuk di SAP kok saya disuruh beli 5 ton ya gitu nah ternyata jangan-jangan ada material yang seharusnya tidak perlu di planningkan sama sama dia dalam planning-planning semua di planning gitu jadi konsep MRP-nya jadinya tidak membantu dalam bisnis prosesnya gitu jadi benar-benar kesiapan dari si planner ini dari sisi knowledge-nya harus siap gitu ya jangan sampai tebu dipanen semua terus disimpen terus akhirnya berkurang nih kadar airnya malah mengurangi produktivitas gitu ya produksi gula yang harusnya biasanya kalau panen berapa hektare bisa menghasilkan berapa gula ini karena terlalu nyelama nyimpannya di gudang jadinya gula yang dihasilkan jadi lebih sedikit nih gitu jadi sedikit padahal biaya secara biaya sama nih kayak tahun lalu nah itu akhirnya harga gula jadi tinggi gitu ya misalnya hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya jadi tombak utamanya perusahaan gimana planner ini benar-benar harus bisa memikirkan segala sesuatunya secara tepat gitu dan itu dibantu oleh sistem untuk bisa mengingatkan gitu oke baik untuk next slide-nya mohon izin nih nanti saya untuk pemaparan matanya sampai jam berapa berapa menit lagi bisa 1 menit juga tidak apa-apa buat ini oke 10 menit oke baik oke ya benar ya oke disingatnya adalah jadi setelah proses panjang planning material untuk kebutuhan in-house production itu kita juga perlu mempertimbangkan ya kira-kira dalam satu kali produksi mesinnya kita sendiri itu mampu memproduksi berapa banyak jadi misal dari proses produksi kita butuh produksi 110 dos dos yang besar dos untuk teh dimana per satu dos yang besar itu ada 100 box-box kecil gitu nah tapi ternyata dari sekali produksi itu cuma mampu memproduksi 11 dos nah kondisi-kondisi kayak gini ini harus dipertimbangkan berarti kan kita harus split menjadi 10 kali produksi jalan nah ketika melakukan 10 kali produksi kira-kira biayanya ini nyampe gak ya sama harga jualnya kita ada profit gak ya atau kira-kira kira-kira itu akan menjadi kerugian untuk perusahaan karena cost-nya secara estimasi menjadi besar karena dilakukan proses berkali-kali gitu ya untuk memenuhi demand dari pasar gitu jadi indikator waktu kesiapan mesin kesiapan material itu juga jadi faktor penting untuk melakukan deliverable sebuah barang agar bisa disiapkan sesuai dengan deadline yang ada jadi kebayang ya berapa kompleksnya gitu peran si planernya MRP ini melalui proses yang begitu luar biasa apalagi untuk perusahaan plantation mereka harus memikirkan juga proses mulai dari nanem manen terus diproses lagi jadi semi-finish good diproses lagi jadi finish good itu butuh rangkaian waktu yang panjang gitu ya jangan sampai ketika mereka sibuk melakukan proses ternyata demandnya udah hilang gitu ya ternyata minatnya untuk produk itu sudah hilang jadi perlu pertimbangan yang sangat tepat dan cepat gitu ya agar barang ini bisa tersedia di pasaran sesuai dengan demand dan sesuai dengan quantity yang dibutuhkan gitu oke kemudian selanjutnya next jadi berbicara terkait timeline gitu ya gimana sih caranya biar kita bisa provide finish good itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sanggup gak sih kita ngirim barang di waktu yang tepat gitu atau sebaliknya kita bisa gak ya beli barang ke vendor vendornya tuh bisa ngirim dengan waktu yang tepat gitu bisa ready to use dan untuk proses produksi nah disinilah ERP SAP untuk MRP nya sendiri itu ngebantu kita untuk menghitung ya kapan kira-kira saya harus mulai beli barang sampai barangnya itu ready dipakai gitu jadi mulai dari PR nya di create sampai dia di estimate secara SOP itu membutuhkan waktu berapa lama itu adalah namanya titik processing time of purchasing nah ini waktu yang perlu dipertimbangkan kira-kira secara waktu saya mengajukan pengadaan itu sampai di approve berapa lama ya gitu nah kemudian selanjutnya adalah dijumlahkan dengan titik plan delivery jadi yang di tengah itu plan delivery time itu adalah seperti siapa sih PIC dari delivery ini apakah vendornya vendor luar negeri atau lokal karena kita butuh selisih waktu yang signifikan kalau memang kita harus order dari luar negeri karena waktunya pasti lebih lama kemudian ada titik processing time itu juga harus dipertimbangkan dalam proses MRP kaitannya misal untuk QC dari material tersebut kira-kira berapa lama ya proses bongkar loadingnya gitu ya nah dari situlah terjadi akumulasi waktu barang hingga barang-barang itu benar-benar bisa ready dipakai jadi proses panjang inilah yang harus dipertimbangkan jadi ada tiga ya disini kalau sesuai informasi yang diberikan dari SIP itu ada tiga yang perlu dipertimbangkan agar barang bisa datang sesuai waktunya itu tepat waktu banget pas barang nyampe langsung bisa diproses jadi gak terlalu menunggu lama gak keburu expired juga barangnya gak keburu overload juga gudangnya gitu ya jadi gak memakan budget yang besar gak perlu dilakukan pembelian stok yang berlebihan yang di gudang gitu oke next untuk selanjutnya ini disini adalah untuk MRP type gitu ya jadi di SIP sendiri itu ada tiga parameter ya yang akan menunjukkan bagaimana material ini akan di planning kan yang pertama adalah ND artinya no planning berarti kalau diset seperti ini sebuah materialnya gitu berarti material ini gak akan mengikuti proses perencanaan jadi dia gak akan diikutkan untuk proses pembelian yang terencana jadi kalau butuh aja baru beli gitu ya jadi material ini gak terlalu penting penting banget yang kedua itu adalah PD jadi jika material ini diset berarti material tersebut masuk ke kategori barang-barang yang gak mendadak banget untuk dipakai tapi dibutuhkan untuk dilakukan planning jadi lebih ke kalau lagi butuh saya langsung beli ya jadi secara konsep gak perlu dipikirkan min max-nya berapa cukup di sisi maksimumnya aja untuk gudang bisa nampung biar dia gak overload gitu jadi untuk yang selanjutnya yang ketiga itu adalah V1 itu adalah reorder point yang artinya jika suatu material diset dengan tipe ini berarti kalau ada material yang dibutuhkan dalam rentang waktu tertentu itu yang reservasi bersangkutan itu akan diperhitungkan dalam proses perencanaan jadi kalau ada orang saya reserve 20 untuk material A gitu nah nanti dari pengadaan ketika dilihat oh materialnya punya kode V1 berarti saya harus mempertimbangkan 20 ini harus dibeli harga mati gak boleh diabaikan gitu itu untuk yang V1 jadi misalnya dia punya reorder point 3 atau titik amannya itu di gudang harus ada 3 nah pertanggal hari ini stoknya terakhir pas dicek di gudang cuma ada 1 berarti kan dan itu udah ada yang reserve 2 lagi ya nah berarti kita harus belinya 4 loh kenapa kok 4 karena kan reordernya tuh harus 3 terus kita harus memenuhi reserve-nya 2 gitu ya berarti kan ada 5 tapi karena di gudang ada 1 nah berarti kita cukup beli 4 gitu untuk memenuhi 2 yang di reserve dan 3 yang ada di reorder point gitu jadi di kondisi kategori V1 itu perlu dimaintain min nextnya jadi itu memang mudah ya dari sisi planner oh saya harus beli berapa sih jadi dia bisa mengindikasikan dari sistem kemudian next selanjutnya itu adalah terkait lot size key ya oke ini udah terakhir sih ya terkait MRP jadi yang terakhir ini adalah lot size jadi parameter ini berfungsi untuk menentukan kuantitas di plan order atau purchase requisition itu terbentuk setelah proses perencanaan dilakukan jadi ketika sistem melakukan trigger pengadaan nih berapa besar kuantiti yang harus dibeli itu ditentukan pada setting parameter lot size jadi untuk lot size sendiri itu juga ada 3 ya yang pertama EX atau lot for lot jadi dimana misalnya saya cukup membeli sesuai dengan kebutuhan yang ada jadi contohnya kalau yang di reserve 3 terus stok di gudang cuma ada 1 berarti saya cukup beli 2 aja gitu jadi sesuai dengan requirement yang ada saat itu untuk gak perlu dilebih-lebihin gitu jadi lot for lot kemudian yang kedua adalah fixed lot atau FX dimana kuantitas purchase requisition ini adalah kelipatan dari lot size yang diset di material yang bersangkutan gitu ya jadi misalkan nih material A ini vendornya tuh gak bisa dia jual eceran jadi misal hanya menjual lusinan per 12 piece nah kan untuk pembeliannya berarti kan minimal 12 piece ya atau berlaku kelipatan sehingga kalau misal saya butuh dari perusahaan saya butuhnya 20 nih tapi ternyata vendornya jual 12 piece jadi kan mau gak mau kita belinya adalah 12 piece ya agar dia bisa memenuhi kebutuhan yang ada kemudian yang ketiga adalah HP atau replenish to maximum level jadi untuk kondisi yang ini adalah kondisi untuk memenuhi stock yang ada di plan jadi kondisinya harus membeli yang maksimal selalu membeli yang maksimum level contohnya kayak gimana sih contohnya untuk yang ini tuh kayak misal kita beli bahan bakar ya kan pasti isinya isinya full tank jadi entah mau isinya kurang 10 liter mau kurang 15 liter pokoknya saya selalu beli full tank nah kalau ada material yang cocoknya seperti ini kayak bahan bakar atau oli gitu ya untuk selalu beli di maksimum level nah ini untuk MRP lot size-nya selalu di set sebagai replenish to maksimum level gitu oke jadi yang terakhir disini ada sedikit summary dari saya jadi yang bisa saya simpulkan adalah jadi jelas bahwa IRP dan MRP itu adalah hal yang sangat berbeda dimana IRP itu cakupannya lebih luas ya secara bisnis prosesnya perusahaan sedangkan MRP itu adalah bagian kecil dari IRP yang membantu gitu ya dari sisi planning material dan ini dia sangat menunjang itu atas keberhasilan sebuah perusahaan apakah dia berhasil memplanningkan memproduksi sesuai dengan budget yang ada sesuai timeline yang ada gitu atau ternyata dia terlalu over gitu ya dalam memplanningkan akhirnya banyak barang-barang yang kayak ngebazir gitu ya sia-sia akhirnya gak kepake gitu akhirnya harus dibuang atau seperti apa nah kemudian dengan adanya penggunaan IRP ini khususnya dalam aplikasi MRP dalam sebuah perusahaan maka otomatisasi perencanaan material itu bisa dilakukan secara efisien secara efektif gitu ya dan juga meminimalisir human error yang ditimbulkan kalau kita pakai secara tradisional atau secara manual atau berdasarkan deh ingat aja kayaknya kemarin kayaknya kemarin gitu ya jadi kita bisa tracking historinya secara pembelian secara produksi kemarin saya produksi berapa itu di IRP bisa dibantu untuk dimunculkan nah yang terakhir adalah agar proses MRP dan IRP ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya dibutuhkan dibutuhkan adanya analisa yang tepat dari si MRP controller gitu dengan mempertimbangkan berbagai komponen pendukung atas ketepatan dalam melakukan planning pada material gitu ya jadi memang tidak hanya sistemnya aja yang bagus tapi dari sisi development karyawannya pun juga harus bagus ya dalam dia mempertimbangkan kira-kira seperti apa planning yang akan saya lakukan untuk perusahaan tercinta ini gitu jadi mungkin sekian sih dari saya terkait materi yang bisa saya sampaikan udah 16.3 untuk selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan dari rekan-rekan mungkin bisa kita mulai ya sesi tanya-jawab saya kembalikan lagi kepada Bu Anissa iya terima kasih Bu Nindi atas penjelasannya mohon izin ada kendala koneksi saya off-camp sebentar penjelasannya Bu Nindi sangat menarik juga juga sesuai dengan learning outcome capen mata kuliah kita juga dan tadi terkait dengan ERP yang memang tadi Bu Nindi menjelaskan secara spesifik aplikasinya ada di dengan SAP ya disitu jadi bagi teman-teman mahasiswa memang ERP itu untuk mengelola ya fungsi perusahaan dan fungsi perusahaan itu tidak hanya di bagian apa namanya persediaan saja tetapi banyak lagi yang lainnya termasuk akutansinya manajemen keuangannya manajemen keuangannya manajemen proyek dan tadi lebih banyak dibahas terkait dengan procurement atau pengadaan di sini mungkin demikian sebelum kita ke sesi tanya jawab sebentar tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya melalui WA gitu dan sambil menunggu teman-teman yang mau menanyakan langsung kepada Bu Nindi silakan teman-teman atau pertanyaan yang sudah masuk dulu ini kebetulan pertanyaan dari Bu Novi ini pertanyaan sangat menarik Bu Novi mungkin bisa langsung menanyakannya kepada Bu Nindi Bu Novi silakan ya terima kasih atas kesempatannya selamat sore Mbak Nindi ini tadi saya mengikuti materinya sangat menarik sekali dan tadi saya sempat berdiskusi dengan Bu Anissa melalui WhatsApp ada hal yang menarik ingin saya tanyakan tadi kan terkait dengan sistem ERP yang lebih luas gitu ya sedangkan tadi berdasarkan kesimpulannya itu tadi MRP itu kan lebih ini ya apa mengerucut ya dan tadi sudah dicontohkan yang sangat bagus sekali buat teman-teman mahasiswa secara aplikatif saya tadi melihat ada external procurement dan in-house procurement begitu nah yang ingin saya ketahui ya bagaimanakah ini Mbak kalau misalnya ada masalah begitu ya terkait dengan ERP dalam skala yang luas lagi nah apakah mungkin Mbak Nindia bisa berbagi dengan kami bagaimanakah pengalaman atau pengetahuan Mbak Nindia terkait dengan risk mitigation atau cara penanganan sistem ERP dalam mengatasi kendala-kendala yang tadi disebutkan misalnya transparansi data kemudian adanya data yang tidak akurat begitu kemudian kalau terkait dengan MRP apakah ada contoh kasus selama dimenangani mungkin PTPN 12 terkait dengan gula begitu apakah ada contoh kasus procurement yang terkait dengan supplier atau supplier related issues mungkin seperti itu dua pertanyaannya terima kasih oke baik terima kasih banyak untuk pertanyaan diajukan jadi saya tadi nangkep pandai dua yang pertama itu adalah terkait bagaimana cara mungkin menjaga sustainability dari ERP ini bagaimana kalau nanti ada kendala jadi kendala yang ada di ERP itu kurang lebih biasanya terdiri dari tiga apakah kendalanya ada di people apakah kendalanya ada di sistem atau kendalanya malah ada di datanya jadi dari ketiga hal ini jadi misal datanya kalau kendala ada di data kalau datanya ternyata adalah data sampah yang dia input semua saya masukin ternyata datanya tidak benar itu yang akan membuat proses transaksi data juga akan mengolah data sampah yang akhirnya laporan disajikan juga kok kayak gini laporannya akan tidak sesuai itu juga perlu ditelusuri kalau ternyata kendalanya ada di sisi data yang tidak sesuai setelah dia matching dengan laporan pasti yang namanya karyawan punya kertas kerja dia akan coba match ternyata memang saya salah input saya inputnya data-data yang bulan lalu harusnya saya inputnya adalah data yang di bulan ini itu masih bisa diperbaiki datanya yang diperbaiki kemudian yang kedua adalah kalau yang ternyata salah itu adalah people ini biasanya biasanya ada pergantian karyawan pergantian karyawan tapi tidak disertai dengan training terkait knowledge dari job desk yang dimiliki jadi misalnya ada pergantian dari manajernya dia naik level ke senior manajernya yang jadi manajer barunya tidak tahu apa-apa saya tidak dikasih transfer knowledge sama atasan saya akhirnya ketika dia melakukan input dia hanya berdasarkan googling dia lihat kayaknya gini inputnya padahal ternyata ERP itu tidak bisa selalu sama gitu dipakai misal di perusahaan Wilmar dia begini cara bisnis prosesnya ternyata itu tidak applicable untuk perkebunan nusantara itu sangat memungkinkan kalau kendala yang memang ada di people berarti yang perlu dilakukan adalah melakukan training terhadap improvement dari si karyawan ini berarti karyawan-karyawannya perlu dilakukan improvement secara knowledge perlu dilakukan refreshment lagi apa sih SAP gimana sih cara memakainya gimana kalau ada kendala nah itu berarti dari people yang perlu ada perbaikan atau improvement secara knowledge yang ketiga itu adalah jari sistem jadi kalau perasaan data saya benar terus kemudian saya transaksinya benar orang-orang saya karyawan saya udah pintar tapi kok sistem ternyata menampilkan angka yang gak sesuai dengan ekspektasi saya jadi saya harusnya nih HPP-nya lebih murah kok sekarang bulan I jadi lebih mahal gitu hal-hal yang kayak gitu berarti ada sesuatu hal yang terjadi di sistemnya bisa jadi logik di dalamnya tim developernya itu ada yang perlu diubah karena kan namanya sistem bisa mengikuti custom sesuai keinginan dari perusahaan tersebut jadi kayak benar-benar merepresentasikan dari kondisi tersebut nah disitu kalau ternyata ada kendala itu juga di speed lagi menjadi dua apakah memang kendala itu adalah bawaan dari SAP-nya jadi ada bugs yang dari SAP-nya kita gak gak tahu nih gimana nah disitu SAP ini sangat amat bertanggung jawab untuk memberikan apa namanya support gitu ya selama even selama 24 jam apalagi di fase-fase closing atau di jam-jam urgent ya ketika produksi harus berjalan jangan sampai berhenti nah itu jika ada kendala seperti itu seperti yang saya lakukan saat ini jadi ada satu level yang kami dari tim konsultan SAP ini akan men-support dulu mengecek secara sistem kami bisa menangani atau tidak perlukah ada perbaikan perlukah ada penyesuaian dan kalau ternyata di level kami sudah tidak bisa ada satu level lagi di atas yaitu konsultan yang dari Jerman itu yang langsung untuk memperbaiki di sistem jadi jadi pentingnya sebuah perusahaan yang memang sudah menggunakan ERP itu dia juga harus memikirkan ke depannya artinya apakah yang pertama saya menyerahkan jasa servis pelayanan ERP untuk memaintain bisnis agar berjalan dengan lancar melalui vendor consulting seperti saya di Telekom Sigma atau ternyata consulting dari Wilmar yang dia juga menyediakan atau dari Astra itu juga memiliki perusahaan consulting untuk di manage jadi kalau karyawan saya kenapa-napa bingung saya tahu harus kemana dan tim konsultan SAP ini akan membantu untuk menyelesaikan atau yang kedua saya gak mau lah kalau kayak gitu kan jasa lumayan besar ya biayanya saya maunya saya rekrut aja nih karyawan internal jadi saya punya konsultan internal di perusahaan saya nah itu juga bisa juga dilakukan artinya segala sesuatu kendala itu sudah dipersiapkan melalui perusahaan mempunyai tim IT yang sangat kuat gitu ya jadi bisa mengawal untuk proses ERP ini segala jenis business prosesnya bisa dikawal secara lancar jadi apakah mereka mau punya internal konsultan sendiri gitu ya tapi kan dengan asumsi bahwa mereka harus memikirkan juga ya ini karyawan permanen seperti apa treatmentnya atau yaudahlah saya lepas tangan pokoknya saya pakai vendor managed operation aja gitu seperti itu untuk pertanyaan yang pertama apakah menjawab Bu Novi untuk yang pertama ini Alhamdulillah terima kasih oke baik untuk yang kedua ini adalah tadi contoh business case terkait gimana MRP MRP tapi yang case-nya itu bermasalah dengan supplier misalnya seperti itu pengadaan keterlambatan delay atau bagaimana gitu oh ya ya benar oke baik jadi biasanya yang paling sering terjadi itu adalah masalah delay dari sisi pengiriman gitu ya saya juga pernah dapat di sisi contohnya yang saya tahu contohnya di peruri peruri ini kan mencetak uang mencetak uang dan dia tidak hanya mencetak uang untuk di Indonesia tapi ternyata dia juga mencetakkan uang ke luar negeri gitu ya jadi dipakai juga di luar negeri yang dibuatkan oleh peruri dari Indonesia nah disitu kalau sampai ada kendala proses pengiriman baik peruri sebagai pengirim barangnya atau ternyata peruri sebagai penerima barang gitu nah itu nanti biasanya si perusahaan-perusahaan ini mengakalinya adalah dengan menuliskan statement point delayment itu sebagai penalty gitu jadi untuk memberikan punishment kepada para vendor biasanya biar mereka benar-benar concern apa namanya fokus terhadap target delivery date yang memang harus dilakukan gitu jadi jangan sampai mereka terlambat akhirnya mereka sendiri yang rugi wah saya jadi kena penalty gitu karena memang mau gak mau ketika sebuah vendor melakukan keterlambatan gitu ya dalam pengiriman material gitu nah itu dari si pemilik perusahaan gitu ya yang membeli itu akan menerapkan penalty biasanya untuk mencegahnya seperti itu gitu kalau dari sistem sendiri nah sistem disini harus bisa menjaga makanya dari MRP ini benar-benar perlu tahu kira-kira pertanggal yang ditentukan nih proses pengadaan berapa proses apa namanya produksinya berapa lama jadi produksi ada proses QC dulu gak ya nah jadi benar-benar perlu dipertimbangkan kalau misal sampai terjadi keterlambatan pernah gitu ya terjadi si vendornya melakukan keterlambatan berarti ada dua hal yang perlu diperbaiki berarti yang pertama dari sisi saya sebagai pembeli saya juga harus mempertimbangkan berarti waktu yang saya butuhkan itu estimasinya gak sama gitu harus lebih lama gitu oh ternyata kalau vendor ngirim itu ada waktu tertentu yang saya belum estimasikan ternyata waktunya nah itu saya harus mempertimbangkan itu jadi biar saya gak berekspektasi harusnya hari ini nyampe gitu ternyata vendornya baru besok gitu ngirimnya nah itu saya selaku pemilik usaha juga harus mempertimbangkan gitu ya waktu yang dibutuhkan vendor dan juga sebagai improvement di sisi vendornya berarti vendornya pun tuh juga harus memperbaiki juga nih jangan-jangan apakah dia nih yang salah nih mempredisikan pengiriman barang gitu jadi bisa menjadi bahan evaluasi kalau sampai kejadian tetapi untuk pencegahan preventif itu biasanya yang digunakan adalah klausul denda sih biasanya yang paling sering untuk kayak nakut-nakutin kalau sampai telat udah enggak ya gitu biasanya alright terima kasih ya oke ya terima kasih Bu Nindi bagaimana Bu Nafis sudah cukup sudah sebenarnya pengen nambah tapi nanti aja biar adik-adik saja karena ini menjadi sangat menarik ya Mbak saya juga ada pertanyaan tapi nanti aja kan tadi itu sedikit berkomentar tadi sejauh Mbak Nindia menjadi konsultan ini kan pastinya banyak menangani kasus-kasus yang sudah diceritakan tadi kepada saya memang ke depannya saya tertarik untuk melihat masalah ini lebih lanjut karena terkadang perusahaan itu kan B2B sama B2C sedangkan B2B itu kan kadang ada yang skala kecil maupun skala besar seperti itu jadi kalau mungkin skala besar mungkin sama-sama punya MRP dan IRP jadi bisa jadi beberapa masalah itu bisa ditanggulangi dengan baik tapi ini nanti akan menjadi challenging lagi kalau misalnya B2B-nya itu lebih kecil saya jadi tertarik melihat itu tapi nanti buat skripsi aja ya Bu Anissa mungkin seperti itu mungkin itu dulu terima kasih Mbak Nindia terima kasih Mbak Nindia ya bagi teman-teman mahasiswa silahkan apabila ada pertanyaan kalau disampaikan di luar MRP mungkin mungkin pertarik gimana nih kayaknya bisa terjadi karena jujur saya juga backgroundnya juga bukan di IT karena saya lulusan populasi itu mau administrasi bisnis dulu tuh saya paling benci banget kalau udah kuliah MIS Gimajemen Information System kayak susah banget sih IT tapi ternyata nggak tahu emang udah kedar Allah ada aja jalannya sama Allah ternyata diarahkannya untuk malah yang nggak disukai itu belum tentu nggak baik ya buat kamu gitu sangat menantang karena apalagi di industri yang seperti ini ya MIS itu yang menjadi sangat krusial juga gitu silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa rush hand atau menanyakan di kolom komentar misalnya kalau teman-teman lulusan pertanian itu kalau yang dari teman-teman saya misalnya dari IPB gitu itu banyak juga yang jadi konsultan ya mungkin teman-teman tertarik gitu dengan di dunia konsultan jadi dia kita bisa berdiskusi gitu ya dari user-user dari perkebunan manapun dari manufacturing manapun jadi dapat insight oh kayaknya bisnis prosesnya mereka ini salah atau kita nih dapat ilmu baru oh kayak gitu ya ternyata beda ya sama yang kita pelajarin gitu jadi apa ya mengulik-uliknya tuh seru-seru mumet gitu silahkan teman-teman mahasiswa apa ada pertanyaan sebelum Bu Novi bertanya lagi silahkan teman-teman ini sepertinya teman-teman kalau di terkait dengan software ERP ini sepertinya teman-teman juga harus punya basic ini ya Bu Nindi di Excel-nya ya setidaknya kan di Microsoft Excel-nya itu kan kan tadi saya lihat ada coding-codingnya itu juga harus paham sepertinya juga bisa dilatih sejak ini sejak awal ya bener jadi basic punya ilmu Microsoft tuh penting banget apalagi Excel ya untuk teman-teman yang mau berkarir di dunia consulting tuh makanan sehari-harinya nanti akan bermain tabulasi data gitu ya melakukan filtering data gitu menganalisa bener gak ini sih si user jadi ketika kita melakukan proses upload gitu ya mereka punya ribuan atau jutaan data yang akan kita masukkan gitu ya di SAP ini bener gak sih gitu jangan-jangan ada duplicate data gitu jadi kayak bener-bener perlu skillnya itu dan sama ini sih bahasa Inggris karena memang di sistemnya menggunakan bahasa Inggris gitu iya bener sekali jadi sulit bukan berarti gak bisa ya pasti bisa di pelajarin ya ya silahkan ada yang yang bertanya ya baik terima kasih mohon maaf tidak bisa on cam saya izin bertanya tadi banyak dijelaskan oleh Ibu Nindi terkait dengan SAP itu banyak yang di SAP ini banyak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar nah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri seperti itu mengingat karena banyak perusahaan yang baru berdiri juga memiliki kekurangan SDM seperti itu juga ini software-software ini kan juga cukup complicated untuk diterapkan dalam perusahaan-perusahaan yang baru berdiri seperti itu nah menurut Ibu Nindi sendiri solusi-solusi yang bisa diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri agar nantinya bisa mengaplikasikan software tersebut walaupun software ini memang cukup sulit untuk di aplikasikan pada perusahaan yang baru berdiri seperti itu mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih oke baik terima kasih banyak putri ya untuk pertanyaannya jadi benar banget karena IRP ini biasanya udah dipakai untuk perusahaan yang sudah besar ya skalanya jadi namanya perusahaan itu kan pasti harus butuh berkembang ya gak ada yang artinya langsung loncat sukses karena kalau loncat pasti jatuhnya juga sakit banget gitu jadi semuanya itu harus bertahap kalau memang dia skalanya masih kecil berarti dia hanya membutuhkan proses sistem yang kecil juga jadi kayak ibarat kita mau motong kue gitu kita gak perlu pakai samurai yang luar biasa langsung tajam banget kita cukup beli aja yang pisau-pisau kecil yang ada di pasar yang mungkin bisa memotong itu sama halnya dengan perusahaan-perusahaan yang memang dia baru tumbuh gitu ya baru berkembang jadi mereka biasanya biasanya mereka hanya fokus di area finance kalau untuk perusahaan yang memang baru karena mereka butuh memonitoring bener gak ya secara laporan keuangannya pengeluaran kasnya seperti apa gitu ya mereka fokus dulu di finance-nya kemudian nanti bertahap lagi kalau finance-nya sudah oke mereka akan mulai belajar untuk memaintain stoknya nah tapi secara sistem mereka pasti masih menggunakan vendor-vendor yang memang lokal ya buatan Indonesia dari teman-teman developer yang ada di Indonesia yang memang cukup nih buat saya dengan biaya segitu oke masih oke nah biasanya memang level-levelnya masih menggunakan non-ERP ya non-ERP itu artinya kalau yang finance saya punya aplikasi kasir sendiri terus karena nanti untuk stocking barang saya punya aplikasi sendiri gitu dan memang biasanya masih ber-island-island nanti seiring dengan besarnya perusahaan gitu ya dengan kompleksnya perusahaan apakah dia memang sudah butuh saatnya saya mengintegrasikan semua gitu ya kayak katakanlah misal atau dia membuat perusahaan langsung besar saya langsung bikin pabrik semen gitu ya di Jawa Timur gitu kan langsung besar nah mau gak mau itu juga harus sejalan sama ERP-nya juga harus langsung diimplement gitu itu yang terjadi juga di ini di MRT gitu ya di perusahaan MRT yang waktu itu belum dipakai ini belum berjalan belum dipakai oleh masyarakat Indonesia tapi ketika perusahaan itu dibuat ERP-nya juga langsung dipasangkan gitu jadi belum dapat profit tapi dia langsung pasang karena dia percaya bahwa perusahaan ini pasti akan berjalan dengan lancar dan memang membutuhkan fitur itu dan mereka merasa mampu membeli ERP itu jadi mereka pede aja langsung implement dan langsung digunakan seperti itu jadi memang consideration-nya pertama sudah pasti budget ya apakah memang sudah mampu untuk membeli gitu ya yang kedua adalah dari sisi kemampuan si perusahaan ini apakah karyawannya sudah capable gitu ya apakah saya merekrut karyawan-karyawan yang memang bagus gitu mereka juga mampu untuk menggunakan software-software yang levelnya sudah informational gitu kalau masalah misal ternyata sebenarnya saya mampu sih saya duitnya ada karyawan punya tapi gak tahu ya karyawannya paham apa enggak gitu pokoknya saya kalau masalah duit saya punya gitu ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu nah biasanya mereka akan menginvestasikan karyawannya juga untuk harus bisa belajar SAP gitu jadi difasilitasi untuk training gitu ya dicarikan lembaga training untuk SAP untuk mereka bisa paham gitu jadi lebih ke sesuai porsinya aja kalau memang porsi perusahaan yang masih baru berkembang gitu gunakanlah sistem yang memang masih cocok untuk dia gak overkill dia yang saya bilang mau potong kue tapi langsung saya mau belinya samurai gitu ya bagus keren tapi motongnya kue gitu kan terlalu overkill gitu ya seperti itu sih Mbak Putri bagaimana Putri atas jawaban ya baik Ibu terima kasih Bu Nindi atas jawabannya sudah cukup jelas saya juga sudah cukup mengerti terima kasih Bu Nindi baik dengan semang hati terima kasih Putri ya kalau kita mengarah ke ERP kalau kita translitkan itu kan terkait dengan perencanaan sumber daya perusahaan apa namanya kalau perusahaannya masih kecil atau usahanya masih kecil bisa dilakukan secara manual begitu terus ini Bu Nindi ada dua pertanyaan di kolom chat ada tiga pertanyaan yang pertama terkait dengan fitur yang dimiliki oleh ERP terus ada terkait dengan kegagalan implementasi ERP dan yang terakhir dari Gina terkait dengan sistem bahan bakunya dan program developmentnya bagaimana oke baik mungkin yang pertama dari Mas Irfan Hakim bukan Irfan Hakim yang artis Mas Irfan Hakim permisi saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai ERP saya belum ada gambaran mengenai implementasi dari ERP oke terutama di sini ERP diintegrasikan ke seluruh cabang perusahaan oke apakah boleh dijelaskan secara singkat mengenai fitur yang dimiliki ERP oke baik jadi ERP ini sama seperti mungkin paling gampang itu emang buat teman-teman itu perkebunan Nusantara ya karena perkebunan Nusantara sendiri kan punya holding ya jadi terus dia juga punya cabang-cabang perusahaan atau anak perusahaan yang mulai dari di Aceh sampai dengan di Sulawesi gitu ya yang di Surabaya jadi kan banyak sekali yang harus dimanage oleh si holdingnya perkebunan Nusantara itu nah gimana sih gambarannya gitu untuk implementasi ERP gitu kalau dari sisi implementasinya sendiri biasanya yang best practice itu nggak langsung gambreng gitu semua diimplementasikan bareng gitu ya langsung secara big bang gitu bareng semuanya sentak gitu hal seperti itu malah dikhawatirkan tidak bisa menangkap proses bisnisnya jadi lebih baik biasanya itu dipilih salah satu sebagai pilot project jadi kalau satu perusahaan dia punya cakupan anak perusahaan yang sangat besar dia akan pilih salah satu perusahaan yang menonjol sebagai contoh ketika waktu itu di perkebunan Nusantara itu yang dipilih sebagai pilot project itu adalah PTPN 11 dimana memang dia sangat amat unggul gitu ya terkait produksi gulanya yang ada di Surabaya ya untuk cakupan pabriknya itu kalau nggak salah untuk PTPN 11 itu ke arah di utaranya Jawa Timur ya kalau nggak salah nah kemudian yang kedua produk unggulannya perkebunan lagi salah satunya kelapa sawit ya nah itu mereka memilih PTPN 5 untuk menjadi pilot projectnya nah dari situ kami dari selaku konsultan itu kita coba analisa dulu oh kalau gula itu proses bisnisnya seperti apa mereka berharapnya seperti apa apa pain point yang lagi didapatkan jadi selama proses implementasi itu selain kita bisa bilang oh Bapak cocoknya kayak gini loh makanya kita juga harus perlu tahu nih dari sisi perusahaan karena mereka yang lebih tahu bisnis prosesnya oh seperti ini kenalah yang dihadapi nah dari situ kita bisa mencocokkan oh kira-kira kayaknya Bapak ini cocoknya di settingnya seperti ini nih sistemnya harusnya berdialannya seperti ini gitu jadi disitu bahkan untuk hal-hal yang unik tadi ya seperti yang saya bilang oh ternyata drama kehidupan di gudang itu sering banget ada proses apa namanya saling ngambil cuma aku ambil ya gitu ternyata cuma dipakai buat kebutuhan di rumahnya sendiri gitu hal-hal yang kayak gitu ternyata bisa ke grab oh kalau gula itu ternyata uniknya seperti ini saya kayak mengenal istilah tetes tebu gitu ya kalau di kelapa sawit itu juga macem-macem nah dari situlah mereka menjadi pilot project dan bisa menjadi percontohan untuk PT-Pen lainnya misal PT-Pen 1, 2, 3, 4 yang sama-sama sawit akhirnya dia melihat oh PT-Pen 5 sukses nih ternyata dan itu cocok untuk diimplementasikan tapi kalau ternyata oh di PT-Pen 5 kok kayaknya nggak cocok ini implementasinya nah itu bisa jadi review juga oh iya bener juga ya ternyata harus ada perbaikan karena kan namanya asesan manusia gitu ya perlu ada improvement dan diperbaiki dan itu bisa jadi poin baik gitu ya untuk implementer oh iya saya harusnya memperbaiki itu dan itu bisa kita perbaiki di PT-Pen lain plus PT-Pen yang 5 gitu ya kita perbaiki juga gitu jadi untuk fitur yang dimiliki ERP itu fiturnya sangat amat luas gitu ya kayak segala macam yang dibutuhkan ada mulai dari proses tabulasi data untuk master data saya mau catat semua mesin ada saya mau catat semua karyawan ada segala proses pencatatan ada saya mau melakukan proses transaksi production order fiturnya juga ada oh saya mau catat form saya biasanya kalau habis proses produksi ada form yang perlu ditandatangani SIP juga bisa mengeluarkan itu atau saya mau deh ngeluarin custom report gitu ya saya juga pengen bisa ngeluarin itu juga bisa atau yang lagi baru-baru ini nih kemarin gimana ada peraturan pemerintah kenaikan pajak dari 10% ke 11% nah itu gimana nih dampaknya dari penjualan saya yang selama ini saya 10% dari laporannya tindah 11% gimana kalau saya belinya di pas 10% tapi pas bayar udah masuk tangkat waktu 11% nah kayak hal-hal kayak gitu fitur-fitur seperti itu yang bisa diberikan juga oleh IRP untuk menyesuaikan kondisi dari peraturan pemerintah pastinya karena artinya peraturan pemerintah Malaysia sama Indonesia bisa jadi beda dong karena kita masing-masing punya peraturan dan undang-undangnya sendiri gitu tapi IRP di sini sifatnya sangat fleksibel semua fiturnya bisa disesuaikan dengan kondisi si perusahaan seperti itu mas Irvan Hakim oke untuk pertanyaannya selanjutnya ini dari mas Maufi Pangungkas ya izin bertanya apa saja penyebab utama kegagalan IRP di suatu perusahaan oke baik jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya pertanyaan dari Bu Nafi sebelumnya ada tiga pain point utama yang pertama dari people people readiness apakah memang karyawannya sudah mampu sudah sanggup gitu ya karena saya pernah mengalami juga waktu itu di perkebunan Nusantara masuk di pabrik yang sangat pelosok gitu ya saya mau ngajarkan cara SAP gimana semuanya bahasa Inggris oke Bu silahkan di klik ya gitu dan ternyata pertanyaan yang muncul adalah Bu di klik itu diapakan ya gitu ternyata mereka nggak tahu cara mengoperasikan mouse gitu saya bilang di double click ternyata mereka juga bingung lagi di double click itu di klik yang sebelah kanan atau klik mouse yang sebelah kiri double itu juga berapa kali gitu jadi kayak oh ternyata people readiness ketika hal-hal seperti itu masih ada itu lumayan membutuhkan waktu ya jadi dari proses implementasi jadi lebih lama nah disini people readiness itu sangat penting terkait keberhasilan dari sebuah implementasi terus kemudian yang kedua itu adalah sistem readiness jadi apakah sistem ini yang mau saya pasangkan itu sesuai nggak sih sama kebutuhan seperti yang tadi ternyata perusahaan itu sudah butuh MRP gitu ya ini kayaknya udah memang kompleks tapi ternyata konsultannya itu nggak punya knowledge untuk MRP kayak mungkin masih baru ya baru belajar tapi dia takut gitu ya mengimplementasikan malah dia menyarankan kayaknya nggak cocok deh Pak pakai MRP nggak usah nanti ribet deh Pak nanti nah hal-hal kayak gitu yang akhirnya yang harusnya itu bisa diimplementasikan jadinya nggak kepakai gitu akhirnya nggak match sama kebutuhan bisnis si perusahaan tersebut harusnya semua sudah serba MRP tetapi ternyata MRP-nya tidak direkomendasikan nah itu bisa termasuk menjadi kegagalan juga gitu karena sistem tidak bisa mensupport perusahaan dimana harusnya sistem ini jadi garda terdepan ya menjadi nyawa untuk bisa memproses sebuah bisnis proses itu jadi lebih lancar bisa lebih mudah lebih cepat jadi people sistem nah yang terakhir itu adalah data readiness nah data itu udah segalanya ya udah jadi makanannya si ERP artinya kalau nggak ada data yang di fit ke ERP dia nggak bisa mengolah apapun gitu jadi datanya sangat penting untuk ERP itu bisa membantu nih laporan keuangan anda seperti ini ya gitu berdasarkan data yang diberikan jadi kayak istilahnya you are what you eat jadi kayak apa yang kau makan itu akan merepresentasikan badan anda gitu ya jadi benar-benar harus di fit data yang benar yang bagus yang sesuai yang real time jangan biasanya itu user tuh suka males gitu harusnya hari ini di input terus ah udahlah besok besoknya juga gitu ah udahlah besok akhirnya kejadian ketika closing dia harus meng-input 30 hari data yang belum dia input dan itu sering kejadian seperti itu karena user-usernya kayak udahlah males nanti aja nanti aja jadi udah di hari terakhir dia baru panik dia baru mau input kayak gitu jadi tiga hal pentingnya tuh sangat menunjang penyebab kegagalan atau keseksesan itu sistem readiness people readiness dan juga data readiness seperti itu mas movie panggungkas oke pertanyaan yang ketiga ini adalah dari mbak gini jin pertanya apakah sistem ERP dan MRP itu selalu mempunyai sistem yang baku atau ada program developmentnya juga oke kalau ada kapan program developmentnya dilakukan oke baik jadi saya jawab ERP ini punya keduanya artinya dia pertama dia punya sistem yang baku dia punya standar bisnis praktis yang harus diimplementasikan misal ini untuk healthcare gitu ini untuk manufacturing ini untuk perusahaan plantation dia udah kayak udah ada khususannya gitu ya solusi bisnisnya itu antara satu perusahaan yang lain itu berbeda gitu jadi bakunya dia punya dan itu yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan bisa jadi perusahaan tersebut setelah dipakai ERP baru sadar oh saya salah ternyata selama ini setelah diikutin ternyata memang dia sesuai karena ini udah best practice global ya udah level internasional yang menggunakan nah yang kedua apakah ada program developmentnya juga ada nah program developmentnya itulah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jadi misal gini ibaratnya ERP itu adalah sebuah kain panjang gitu ya nah ERP itu hanya bilang ini kamu kalau mau dibikin mau punya baju berarti kamu harus dibuatlah kain ini menjadi memiliki dua lengan kemudian ada kantongnya ada kancingnya jadi ERP hanya mengarahkan yang namanya baju itu bentuknya bukan seperti rok ya bukan seperti celana yang panjang ke bawah yang namanya baju kamu harus mempola sebagai ada dua lengan ada kerahnya seperti itu nah terserah nanti dari proses developmentnya itu saya mau dibuat lengannya itu ala kelelawar atau lengannya menjadi ngepress banget di badan itu tergantung lagi kebutuhan si pemilik badannya mau didesain gimana yang penting itu namanya baju jadi kurang lebih seperti itu di ERP jadi dari awal itu akan di develop tapi di develop nya adalah sesuai kaedah kaedah bisnis praktis jadi jangan ngide kan disuruhnya bikin baju kenapa dia malah bikinnya tank top gitu ya malah gak ada lengan itu berarti udah di luar dari kaedah si SAP gak ngarahin gitu saya udah bilang bahwa namanya baju ini lengannya ada dua tapi kalau kamu bikin yang malah gak ada lengan itu sudah pasti bukan baju yang pas gitu ya jadi develop nya di awal bahkan develop itu dari awal sampai dengan sudah sudah live artinya ketika sistem sudah ready digunakan eh ternyata ada penyesuaian kayak misal pajak PPN yang tadinya 10% sekarang jadi 11% bisa gak dibenerin disesuaiin nih nanti dari laporannya bisa 11% nah itu juga bisa seperti itu gitu jadi benar-benar custom tapi sangat fleksibel gitu ya untuk digunakan dan merepresentasikan si perusahaan gitu jadi dinamikanya apa ya suka dukanya konsultan itu jadi disitu juga ya kami melakukan memaintain jangan sampai sistemnya kayak gonjang-ganjing kenapa gitu ya tapi di satu sisi disering minta eh benerin gini dong ini dibenerin gitu jadi benar-benar harus memanage memastikan karena kalau terlalu banyak perubahan juga di sebuah perusahaan itu juga berbahaya kayak jadi gak punya jati diri sebenarnya mau dibawa kemana sini perusahaannya gitu jadi harus kadang juga jadi gontek-gontek kan ini konsultannya bisa mengarahkan user kejalanan yang benar atau si konsultannya jadi udahlah terserah gue ikutin aja gitu misalnya user yang bilang saya maunya ke sana gitu jadi diikutin aja padahal itu salah sebenarnya karena harusnya yang namanya sistem itu harus kokoh gitu ya secara basic biar ketika kena terpaan angin apapun dia masih kuat gitu secara fundamentalnya gitu di sistem seperti itu bagi nah ya terima kasih Bu Nindi atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali ya karena waktunya terbatas tapi saya masih ada satu penasaran ya terkait mungkin dengan ini Bu Nindi kalau ada gak apa sistem atau sistem notifikasinya ketika ada permintaan baru atau mungkin ada pengingat ya misalnya sebelum ada deadline gitu ya mungkin terintegrasi dengan email atau apa tidak ya kalau di SAP itu ya pertanyaan yang menarik jadi ini RP ini salah satu yang menjadi idamannya karyawan sekarang kalau WFH gitu jadi yang dulunya mereka dia kesel banget SAP ini bikin pusing saya deh sekarang mereka jadi seneng gitu saya bisa kerja di rumah gitu ya semua segala sesuatu pekerjaan saya mau sambil di cafe sambil yang mana pun jadi dilakukan jadi untuk notifikasinya sebenarnya main pointnya pekerjaannya si SAP itu harus login melalui laptop ya sebenarnya untuk seluruh fitur yang mau dia akses tetapi untuk fitur-fitur ringan seperti misalnya oh ada pengadaan dan kebetulan beliunya adalah GM untuk pengadaan tersebut dan harus melakukan approval kan dia gak mungkin lagi meeting buka laptop gitu ya nah itu ada fitur yang aplikasi dari handphone jadi dia bisa melihat ada notif gitu ya bener-bener perlu melakukan approval untuk nomor dokumen sekian gitu mereka juga bisa mendownload aplikasinya si SAP Fiori yang namanya ya Fiori disitu untuk mereka melakukan transaksi yang lebih mobile gitu mau dari tablet dari handphone dari mau buka email atau kalau misal perusahaannya juga mau tolong dong kalau ada notif misal ya dari orang maintenance ini kalau ada kerusakan di mesin mesinnya overheat kirim SMS ya ke teknisinya itu juga bisa jadi tergantung apakah dia mau memfasilitasi itu karena pasti kan ada biaya ya kalau kirim SMS kena berapa gitu ya ke charge-nya kalau perusahaannya mau itu bisa karena memang kelebihan terintegrasinya itu disitu sih dia menangnya dia bisa mengintegrasikan kemanakupun bahkan ketika perusahaan ini ada koneksi sama bank host to host gitu ya dengan bank mandiri bank BNI bank BRI segala macam kita dibutuhkan ada pembayaran dari SAP ini PIN juga bisa saling menarik data jadi datanya juga dibatasin ya mana yang memang harus dikirimkan ke bank dan mana yang data yang bisa kita terima dari bank karena bank sendiri pun juga sudah memakai ERP gitu ya untuk solusi bisnis perbankannya mereka gitu terima kasih Bu Nindi atas penjelasannya yang sangat luar biasa sangat menarik sekali karena waktunya juga sangat terbatas ini juga melebihi sebenarnya ya mohon maaf mungkin saya kembalikan kepada Bu Novi kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan Bu Novi baik terima kasih Bu Anissa dan juga Ibu Lalitian India Nariswari SABMA BNBA dari PT SIGMA Cipta Caraka Telkom SIGMA yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi yang sangat informatif dan juga memberikan kami banyak sekali informasi dan pengalaman-pengalaman yang bisa menunjang kemampuan dan juga pemahaman mahasiswa terkait dengan penerapan MRP dan ERP dalam menunjang bisnis proses perusahaan pada program 3 in 1 ini jadi program ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga ilmu yang diberikan bisa memberikan berkah buat kita semua amin ya robbal alamin so Alhamdulillah kita sudah sampai di pengunjung acara saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Narasumber dan juga Ibu Moderator serta para peserta yaitu mahasiswa mata kuliah manajemen produksi dalam agribisnis yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi di 3 in 1 program minggu depan terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Bu Nindi terima kasih Bu Nindi terima kasih Bu Nindi dengan senang hati Terima kasih